Yang Yi Tingkat ke-16 adalah tangga batu vertikal. Permukaan tangga batu dipenuhi energi es dan api. Kekuatan yang dihasilkan oleh energi es dan api tingkat ini sangat menakutkan. Udara di sekitarnya bergantian antara panas dan dingin. Kedua jenis energi tersebut saling terkait satu sama lain seperti serangga yang tak terhitung jumlahnya. Jika seseorang tidak berhati-hati, energi es dan api di udara dapat menyerang titik akupuntur dan memasuki tubuh seseorang, menghancurkan meridian terpenting dalam tubuh seseorang. Jika seseorang tidak cukup kuat, seorang kultifator biasa tidak akan bisa tinggal lama di sini. Mereka akan mati terbakar oleh energi ini. Sesosok tubuh sedang berbaring malas di tengah tangga batu. Matanya mengantuk saat dia menguap tanpa mempedulikan bayangannya. Ini sudah tingkat ke-16. Istana polaritas ganda es dan api ini benar-benar luar biasa. Energi es dan api di tingkat ke-16 sangat menakutkan. Untungnya, saya telah berlatih keterampilan menahan udara, dan tidak perlu bernafas. Saya akan melakukannya tidak akan terkorosi oleh energi es dan api di sini. Yang Yi memeluk kepalanya dengan kedua tangan saat dia berbaring di salah satu tangga batu. Matanya menyipit sambil melanjutkan, ini level ke-16. Seharusnya tidak ada seorang pun yang bisa mencapai tempat ini. Bahkan Fuyu pun seharusnya tidak bisa. Sepertinya sangat mudah untuk mendapatkan tempat pertama. Yang Yi menggelengkan kepalanya saat berbicara. Ekspresi kesepian muncul di wajahnya saat dia berkata, Hidup ini sangat sepi. Sungguh membosankan untuk selalu menjadi yang pertama. Mengapa saya tidak turun dan bermain dengan Fuyu? Lupakan saja. Terlalu melelahkan untuk turun. Aku akan berbaring di sini dan tidur sebentar. Jika Fuyu tidak ada di sini saat aku bangun, aku akan mencarinya lagi. Setelah berbicara, Yang Yi memutar tubuhnya sedikit dan mengubah posisi tidurnya menjadi lebih baik. Dia berencana untuk tertidur. Astaga! Ledakan sonic yang liar tiba-tiba bergema di tingkat ke-16. Mengikutinya adalah auman naga yang menggelegar. Yang Yi, yang awalnya berencana untuk menutup mata dan tidur, menggerakkan telinganya. Dia tiba-tiba berdiri dan menundukkan kepalanya. Dia tercengang melihat naga es dan api yang sangat besar berlari menaiki tangga batu di bawah. Kecepatannya sangat cepat sehingga sangat mengejutkan untuk didengar. Pada saat yang sama, sesosok tubuh kurus berdiri di atas kepala naga raksasa itu. Orang ini adalah Zua Wen. Ketika Zua Wen melihat Yang Yi, yang berdiri di tengah tangga batu, kilatan aneh muncul di matanya. Ini sudah merupakan langkah ke-16. Bahkan Zua Wen merasa energi es dan api di sekitarnya agak tak tertahankan. Jika bukan karena naga api es, Zua Wen percaya bahwa dengan kekuatannya saat ini, akan sulit baginya untuk memasuki lantai 16. Namun, orang ini mampu berdiri di lantai 16 dengan begitu terbuka. Jelas sekali betapa menakutkannya kekuatan orang ini. Murid tertua dari Sky Capital Peak, nomor satu di daftar ilahi, Yang Yi. Zua Wen bergumam dengan suara rendah. Tentu saja, Zua Wen telah membaca informasi mengenai murid pribadi dari sembilan puncak. Di antara mereka, yang paling terkenal adalah Zua Wen. Bakat orang ini sangat menakutkan, dan hobinya adalah tidur. Dia pada dasarnya tidur sepanjang hari, tetapi basis budidayanya menembus dengan kecepatan yang sangat cepat. Semua orang di pelataran dalam terkejut. Bahkan Pak Tua Tiandu, gurunya, menganggapnya sulit dipercaya. Yang Yi menyeringai dan berkata, Lumayan, nak. Kamu benar-benar berhasil mencapai lantai 16. Momo-ngomong, siapa namamu? Zua Wen dengan tenang menatap Zua Wen dan berkata dengan acuh tak acuh, Zua Wen. Zua Wen, jadi namamu Zua Wen. Saya telah melihat pertempuran di Sky Capital Peak. Kamu cukup kuat, mampu membunuh kaisar tingkat ke-8 sebagai kaisar tingkat ke-3. Anda adalah orang paling berbakat yang pernah saya lihat. Tentu saja, masih ada kesenjangan antara Anda dan saya. Yang Yi terkekeh. Dia tidak tersipu sama sekali saat membual tentang dirinya sendiri. Kamu merayuku. Zua Wen mengangguk. Segera, naga api es meraum dan bergegas menaiki tangga batu. Dalam waktu tiga tarikan napas, ia telah mencapai tengah tangga batu tempat Yang Yi berada. Zua Wen, bagaimana kalau kita mencari tumpangan? Yang Yi tiba-tiba tersenyum. Segera setelah itu, di bawah tatapan kaget Zua Wen, dia melompat dan mendarat di punggung naga itu. Mengaum. Enyah. Icevire Dragon meraum dan memutar tubuh besarnya dengan gila-gilaan. Suara tumpul dan marah keluar dari mulut naga. Yang Yi mengerutkan bibirnya dan berkata, mengapa kamu begitu pelit? Jika kamu bisa menggendong Zua Wen, kenapa kamu tidak bisa menggendongku? Tubuhmu sangat besar, tidak ada bedanya apakah aku ada di sana atau tidak. Saat dia berbicara, tangan kanan Yang Yi berubah menjadi cakar dan meraih tubuh naga itu. Dia benar-benar membuka paksa sisik pada tubuh naga itu dan meraihnya dengan tangannya yang lain. Dia kemudian mengeluarkan urat naga dan memegangnya di tangannya. Bajingan, beraninya kamu mengupas urat nagaku. Anda sedang mendekati kematian. Naga api es meraum dengan marah. Energi es dan api yang menakutkan di tubuh naga berkumpul dan langsung menyelimuti Yang Yi. Kamu cukup pemarah. Bibir Yang Yi membentuk senyuman. Aura destruktif muncul dari telapak tangan kanannya. Lalu, dia membantingkan telapak tangannya ke luka yang tadi ada. Bang-bang-bang. Suara teredam terdengar dari dalam tubuh naga. Segera setelah itu, ekspresi Zuowen berubah drastis ketika dia menemukan bahwa naga raksasa api es mengeluarkan raungan yang tajam. Segera, ekor naga raksasa api es mulai hancur, menyebabkan darah segar yang tak terhitung jumlahnya menyembur ke udara. Ledakan. Mata Icevire Dragon dipenuhi dengan kebencian. Bagian tubuh naga tempat Yang Yi diledakkan juga. Energi ledakan yang mengerikan langsung menenggelamkan Yang Yi. Di saat yang sama, naga api es tidak berani tinggal lama di sini. Dengan memutar tubuhnya, ia menghilang dari lantai 16. Tingkat ke-17 adalah tanah tanpa batas. Begitu naga api es muncul di tingkat ke-17, ia terhempas ke tanah. Zuowen, yang awalnya berdiri di atas kepala naga, melepaskan energi surgawinya dan melayang di udara. Pada saat ini, naga api es berada dalam kondisi yang mengerikan. Hampir separuh tubuh naga itu berlumuran darah dan daging. Zuowen bahkan bisa melihat bagian tulang naga di tengah daging yang berdarah. Sangat menyedihkan. Kekuatan yang sangat menakutkan. Bagaimana Yang Yi bisa begitu kuat? Mata Zuowen berkedip. Kekuatan yang baru saja ditunjukkan Yang Yi jauh lebih kuat daripada Saoyu, pemimpin puncak Aoyuan. Selain itu, serangan yang dilancarkan Yang Yi mengandung jejak kekuatan destruktif. Yang Yi telah menguasai hukum kehancuran. Sepertinya dia sengaja menembak jatuh naga api es untuk menghentikanmu bergerak maju. Suara serius Xiao Hei terdengar di benak Zuowen. Hukum kehancuran. Mata Zuowen menjadi gelap. Hukum kehancuran adalah hukum yang sangat kuat. Meski tidak bisa dibandingkan dengan hukum kekosongan, hukum ini jauh lebih kuat daripada hukum biasa. Anak muda, sepertinya naga api es yang telah aku ubah tidak akan banyak berguna. Aku akan menyuntikkan energi naga api es ke dalam tubuhmu agar kamu dapat dengan lancar melewati lantai 17 dan mencapai lantai 18. Di mana saya? Naga api es, yang sedang bersujud di tanah, menatap Zuowen dan mengeluarkan suara yang membosankan. Kemudian, tubuh naganya yang besar mulai menghilang, berubah menjadi energi Icevire yang sangat murni dan menyatu dengan Icevire Sekret Rune di punggung tangan Zuowen. Terus melangkah. Suara membosankan terdengar. Kemudian, Icevire Sekret Rune di tangan Zuowen berkembang dengan energi Icevire, berubah menjadi armor Icevire dan Icevire bergantian yang menutupi tubuh Zuowen. Suara mendesing. Zuowen menganggup dan mulai berlari ke depan. Zuowen menemukan bahwa dengan Icevire armor di permukaan tubuhnya, energi Icevire di sekitarnya hampir tidak ada. Di pintu masuk lantai 17, sesosok tubuh malas perlahan keluar. Yangyi melihat sekeliling dan tiba-tiba menemukan Zuowen berlari di depannya. Ekspresi aneh muncul di wajahnya. Aura naga api es sepertinya bukan milik Zuowen. Ini lebih seperti bentuk kehidupan energi yang lahir di Istana Polaritas Ganda Api Es. Tapi mengapa bentuk kehidupan energi ini membantu Zuowen? Mata Yangyi menunjukkan sedikit keseriusan untuk pertama kalinya. Bagaimanapun, budidaya Zuowen hanya di alam Kaisar Langit Kelima. Sangat aneh dia bisa mencapai lantai 16 dan 17. Mungkinkah Icevire sekret Rune menyebabkan masalah? Yangyi sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menyipitkan matanya dan kemudian mengambil langkah maju, bergegas ke arah di mana Zuowen berlari. Yangyi sedang mengejar. Tentu saja, Zuowen juga mendengar keributan di belakangnya. Dari sudut matanya, dia langsung melihat Yangyi mendekat dari belakang. Junior Zuowen, melihatmu, sepertinya ada sesuatu yang membantumu mencapai bagian terdalam dari Istana Polaritas Ganda Api Es. Mungkinkah kamu memiliki semacam hubungan dengan Rune Suci Api Es di lantai 18? Yangyi, yang mengikuti di belakang Zuowen sejauh puluhan meter, tiba-tiba berkata sambil tersenyum, menyebabkan pupil Zuowen menyusut menjadi jarum. Senior Yangyi, saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Zuowen menutup telinga terhadapnya. Sayap petir ungu besar muncul di punggungnya. Pada saat yang sama, gelombang energi hampa ditambahkan ke sayap petir. Dalam sekejap, dia lolos ke dalam kehampaan. Kali berikutnya dia muncul, dia sudah berada 100 meter jauhnya. Kitab Suci Abadi yang kekosongan. Namun energi kekosonganmu masih belum normal. Anda mungkin belum sepenuhnya memahami hukum kehampaan. Kecepatan Anda tidak cukup. Yangyi tersenyum tipis. Kecepatannya langsung meningkat beberapa kali lipat. Dia masih menutup jarak antara dia dan Zuowen. Namun, ketika Yangyi hendak mencapai Zuowen, energi es dan api di lantai 17 mulai mendidih dan berubah menjadi raksasa api es yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Raksasa api es berkumpul dan menyerang Yangyi. Di mata mereka, Zuowen seperti udara. Mereka sepenuhnya mengabaikannya. Sepertinya Icevire Sekret Rune membantumu. Kamu harus mencapai lantai 18 sebelum Yangyi. Suara Xiaohei terngiang di benak Zuowen. Mendengar ini, Zuowen mengangguk. Haha, itu benar-benar Icevire Sekret Rune. Apa menurutmu ini bisa menghentikanku? Yangyi tertawa. Ada sedikit kegembiraan di matanya. Dia membanting tangan kanannya ke tanah. Dengan dia sebagai pusatnya, hukum kehancuran menyebar. Kemanapun ia melewatinya, Icevire Gians dihancurkan. Namun, ada terlalu banyak Icevire Gians. Meskipun hukum penghancuran yang ditampilkan Yangyi sangat kuat, sulit untuk menghancurkan raksasa api es dalam waktu singkat. 1372 Pada saat yang sama, Icevire Sein Rune di punggung tangan Zuowen mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kedua warna tersebut, satu merah dan satu biru, menyinari wajah Zuowen, membuatnya terlihat cukup aneh. Lantai 18 Mengangkat kepalanya sedikit, Zuowen menatap lantai 18 dengan sentuhan gairah di matanya. Dia bisa merasakan ada suara yang memanggilnya. Dia tahu bahwa itu adalah Icevire Sein Rune yang asli. Anak laki-laki, hati-hati, Icevire Sein Rune sangat cerdas dan telah hidup lebih lama dari Anda. Suara Xiaohei tiba-tiba terdengar di benak Zuowen. Zuowen menyipitkan matanya dan menjadi sadar. Meskipun dia telah membuat janji 10 tahun dengan Rune, Rune tidak menjelaskan secara spesifik mengapa dia ingin dia memasuki lantai 18. Apakah itu benar-benar membiarkan dia mendapatkan Icevire Sein Rune yang asli? Zuowen hanya berada di alam kekosongan yin pada saat itu. Dia terlalu lemah dan penuh ketidakpastian, tapi Rune memilihnya. Apakah itu benar-benar karena dia menganggapnya tinggi? Aku tahu, tapi aku harus masuk dan melihatnya. Icevire Sein Rune yang asli adalah harta surga dan bumi. Jika saya melewatkan kesempatan ini, saya khawatir saya tidak akan memiliki kesempatan lagi. Mata Zuowen dipenuhi tekat. Dia mengambil langkah maju dan melangkah ke tangga. Icevire Sein Rune di punggung tangannya memancarkan cahaya yang lebih menyelaukan. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat Zuowen melangkah ke tangga, ledakan dahsyat datang dari lantai 17. Ledakan bumi dan rain sky. Suara acu-ta'acu terdengar di seluruh lantai 17. Kemudian Zuowen, yang hendak menaiki tangga, membeku. Segera, dia merasakan aura kehancuran yang mengerikan menyebar ke seluruh lantai 17. Selanjutnya, raksasa es dan api yang tak terhitung jumlahnya yang terbentuk dari energi es dan api di lantai 17 dimusnahkan menjadi ketiadaan oleh kekuatan penghancur yang mengerikan ini, menghilang tanpa jejak. Gelombang udara yang dahsyat, seperti tsunami dahsyat, menyebar ke segala arah. Suara kain robek yang menusuk telinga menyebar ke seluruh lantai 17. Di tengah hembusan udara, sesosok tubuh berdiri dengan tenang. Orang ini dikelilingi oleh petir hitam dan merah yang dibentuk oleh hukum kehancuran. Petir itu penuh dengan aura destruktif. Yang Yi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku berkata bahwa raksasa api es ini tidak bisa menghentikanku. Setelah mengatakan ini, Yang Yi menoleh untuk melihat Zuowen, yang berdiri kaku di tangga menuju lantai 18. Dia menyeringai dan berkata, Saudara muda Zuowen, meskipun saya tidak tahu mengapa Ice Fire Saint Rune membantu Anda, saya yakin saya adalah Fire Saint Rune. Saat dia berbicara, Yang Yi mengulurkan tangan kanannya ke dalam kehampaan. Petir destruktif yang menghilang di sekujur tubuhnya merobek kehampaan dan muncul di depan Zuowen dalam sekejap. Berengsek! Rune 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 Zuowen! Kemudian, petir destruktif tiba dalam sekejap dan menghantam penghalang emas dengan keras. Busur listrik yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan tampak sangat menakutkan. Pergi. Saat dia memblokir petir yang merusak, Zuawan segera melarikan diri ke dalam kehampaan dan berteleportasi ke ujung tangga. Dia mengambil satu langkah dan menghilang dari lantai 17. Bulu emas itu lumayan. Bulu itu sebenarnya mampu memblokir petir yang dibentuk oleh hukum penghancuran milikku. Yang Yi menyipitkan matanya. Saat ini, dia juga telah mencapai anak tangga paling bawah. Tanpa ragu-ragu, dia melangkah ke tangga dan berjalan selangkah demi selangkah hingga mencapai ujung tangga. Saat dia hendak memasuki lantai 18, energi es dan api yang mengerikan melonjak, langsung menutup pintu masuk ke lantai 18. Yang Yi mundur beberapa langkah. Dia tercengang. Apa yang sedang terjadi? Zuawan bisa masuk ke lantai 18, tapi dia tidak bisa. Memikirkan hal ini, Yang Yi ingin mengutuk. Ini terlalu tidak adil. Istirahatlah untukku. Yang Yi mendengus dingin. Dia mengepalkan tangan kanannya dan petir destruktif memenuhinya. Kemudian, dia meninju pintu masuk ke lantai 18 yang disegel oleh energi es dan api. Gemuruh. Ledakan mengerikan terdengar. Lalu, wajah Yang Yi berubah jelek. Energi es dan api yang menutup pintu masuk ke lantai 18 lebih menakutkan dan kuat dibandingkan energi di lantai 17. Bahkan jika dia menggunakan hukum penghancuran, sulit untuk menghancurkannya. Bukankah jimat suci api es ini terlalu berlebihan? Mengapa ada perbedaan pengobatan? Mata Yang Yi melebar dan dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Namun segera, dia sedikit mengernyit. Dia menemukan bahwa istana polaritas ganda es dan api terlalu aneh hari ini. Tampaknya Zuawan diberi perlakuan yang terlalu istimewa. Hanya tiga kakek bela diri yang telah memasuki lantai 18. Bahkan sembilan pemimpin puncak baru memasuki lantai 17. Apakah lantai 18 begitu aneh? Yang Yi sedikit mengernyit dan bergumam dengan suara rendah. Dia melanjutkan, mungkinkah Zuawan memiliki semacam hubungan dengan jimat suci api es? Kalau tidak, mengapa Ice Fire Saint Talisman bisa begitu gila? Di atas awan, orang-orang yang berkumpul di sekitar meja bundar semuanya tercengang saat mereka menatap kosong ke layar cahaya di meja bundar. Zuawan seperti pisau panas menembus mentega. Setelah melampaui Fuyu, dia langsung memasuki lantai 16 dan kemudian lantai 17. Selama periode ini, Zuawan dan Yang Yi saling mengejar. Pada akhirnya, cahaya yang melambangkan Zuawan memasuki lantai 18, yang merupakan lantai terakhir Istana Polaritas Ganda Es dan Api. Zuawan sudah memasuki lantai 18. Pak Tua Tiandu membuka mulutnya, tapi pada akhirnya hanya bisa mengucapkan kata-kata ini. Dia tidak pernah menyangka seseorang bisa melampaui Yang Yi, dia juga tidak menyangka bahwa di antara murid Istana Polaritas Ganda Es dan Api, akan ada seseorang yang bisa memasuki lantai 18. Di seluruh halaman dalam, hanya tiga orang suci, Yan Ji, Jiang Suan dan Wen Bi, yang memasuki lantai 18. Tak satu pun dari sembilan pemimpin puncak yang masuk. Ekspresi orang lain sangat menarik, terutama Suan Song. Pada awalnya, dia mengejek Zuawan karena menjadi yang terakhir. Sekarang, penampilan Zuawan seperti tamparan di wajahnya. Terlebih lagi, itu adalah tamparan keras. Haha, lihat? Zuawan adalah murid langsung dari puncak asal misterius saya, murid langsung yang diajar oleh lelaki tua ini. Anjing mana yang mengatakan bahwa puncak asal misterius kita akan menduduki peringkat terakhir? Cepat dan bela aku. Saoyu tertawa terbahak-bahak, wajahnya penuh kebanggaan. Pada saat yang sama, dia menyipitkan matanya dan memandang Suan Song dengan provokatif. Jelas sekali, kata-kata Saoyu ditujukan pada Suan Song. Saoyu, apa maksudmu? Beraninya kamu menghinaku dengan menyebutku anjing. Wajah Suan Song berubah jelek saat dia membanting meja dan berdiri. Kata-kata Saoyu sungguh tidak menyenangkan dan dia tentu saja tidak bisa mentolerirnya. Oh, Suan Song, sepertinya aku tidak sedang membicarakanmu, kan? Saya baru saja berbicara tentang seekor anjing. Saya sedang berbicara tentang seekor anjing, bukan manusia. Mengapa kamu begitu terburu-buru mengakuinya? Jarang sekali anda begitu sadar diri. Saya cukup senang. Saoyu berkata dengan sinis. Kata-kata Saoyu terlalu tercelah. Tidak hanya Suan Song, tetapi juga orang lain di meja bundar hampir tidak bisa mengendalikan tangan mereka dan ingin naik dan memukulinya. Kamu sedang mendekati kematian. Suan Song berteriak dengan marah. Hukum dunia bawah misterius meledak saat dia menatap Saoyu, seolah dia siap menyerang kapan saja. Jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu. Saoyu tidak mau kalah. Hukum api menyembur keluar dan seekor ular piton api besar mengelilingi tubuhnya. Auranya sangat mengesankan. Kalian berdua, istirahatlah. Yan Ji merasakan sakit kepala saat dia berteriak agar mereka berhenti. Hal ini menyebabkan Suan Song dan Saoyu yang semula berniat bertarung, langsung menyerah, tidak berani mengatakan apapun lagi. Huh, Zuawan itu pasti menggunakan metode yang tidak diketahui untuk memasuki lantai delapan belas. Jika dia bertarung dengan Suan Qi, dia akan segera dikalahkan. Suan Song berkata dengan dingin. Saoyu menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh tak acuh, Suan Song, apakah kamu tidak merasa malu? Suan Qi adalah kaisar tingkat ke-9 dan dia akan memahami hukum dan menjadi kaisar lord yang tak terkalahkan. Zuawan hanyalah kaisar tingkat menengah. Beraninya kamu mengatakan bahwa kamu ingin mereka berdua bertarung. Jika Zuawan juga seorang kaisar tingkat 9, saya tidak keberatan membiarkan Zuawan bertarung dengan Suan Qi. Pada saat itu, Zuawan pasti akan mampu mengalahkan Suan Qi. Suan Song mencibir dan berkata, Melihatmu, aku khawatir kamu tidak berani membiarkan Zuawan bertarung dengan Suan Qi. Apakah kamu berencana membiarkan Zuawan menjadi pengecut? Cukup, kalian berdua, mari kita bicara setelah hasil istana polaritas ganda es dan api. Apa gunanya bicara sekarang? Wajah yang jimuram dan nadanya berat. Suan Song dan Saoyu, yang awalnya berselisih, berhenti berbicara. Di lantai 18, Zuawan perlahan membuka matanya dan melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa lingkungan sekitarnya gelap gulita. Namun, kegelapan dengan cepat pecah. Di depan Zuawan, seberkas cahaya redup muncul, seperti api hantu di kuburan pada malam hari. Sinar cahaya redup ini menjadi semakin terang. Pada akhirnya, itu menyebar dan menerangi area seluas puluhan kaki, menutupi tempat Zuawan berada. Itu, jimat. Zuawan menyipitkan matanya dan segera melihat penampakan sebenarnya dari benda tak dikenal itu. Itu adalah jimat dengan ukiran tanda aneh di permukaannya. Tanda pada jimat itu persis sama dengan jimat suci APS di punggung tangan Zuawan. Mungkinkah ini tubuh asli dari jimat suci APS? Zuawan terkejut. Jimat di depannya sangat berbeda dengan tubuh asli Ice Fire Saint Talisman dalam imajinasinya. Dia awalnya mengira bahwa tubuh asli dari Ice Fire Saint Talisman akan dipenuhi dengan energi es dan api yang sangat menakutkan. Tapi sekarang, tubuh asli dari Ice Fire Saint Talisman di depannya biasa saja. Dia tidak bisa merasakan jejak aura es dan api sama sekali. Itu jelas dan sederhana, seolah itu hanyalah jimat biasa. Satu-satunya sorotan adalah cahaya redup di permukaannya. Zuawan berjalan maju selangkah demi selangkah. Saat ia melangkah sepuluh langkah, ia terkejut saat mengetahui ada pagar besi yang terbuat dari besi hitam di depannya. Dia diblokir di luar dan tidak bisa mendekati tubuh asli Ice Fire Saint Talisman. Zuawan menemukan bahwa tempat di mana jimat suci APS berada adalah sangkar persegi. Ada kekuatan kurungan aneh di dalam sangkar yang dengan kuat memenjarakan jimat suci APS di tengah sangkar. Suara mendesing. 1373 Simbol Roh Rune api es suci bergetar hebat. Segera setelah itu, ki dingin dan api saling terkait dan melonjak keluar, berubah menjadi sosok manusia. Fitur wajah sosok itu buram, dan seluruh tubuhnya terbuat dari es dan api. Mata sosok itu sangat aneh. Mata kirinya berwarna merah menyala dan tampak mengalir magma, sedangkan mata kanannya berwarna biru sedingin es dan tampak dipenuhi es dan salju. Roh simbol dari Rune api es suci. Zuowen berdiri diam di luar kandang dan menatap sosok itu sambil bertanya dengan ragu. Sosok itu menatap lurus ke arah Zuowen dan berbicara dengan suara kuno, Anak muda, kamu akhirnya sampai di sini. Kamu tidak mengecewakanku. Kamu datang seperti yang dijanjikan. Karena aku datang sesuai janji, maukah kamu menyerahkan Holy Ice Flame Rune kepadaku? Zuowen bertanya dengan tenang. Roh simbol terkejut. Segera setelah itu, ia terkekeh dan berkata, Rune api es suci secara alami akan diserahkan kepadamu. Namun, tubuhku dipenjara di aula polaritas es dan api. Jika kamu ingin mendapatkanku, kamu harus terlebih dahulu melepaskan penjara dari aula polaritas es dan api. Hancurkan penjaranya. Zuowen mengerutkan alisnya dan melanjutkan, Pada saat itu, apakah kamu benar-benar akan membiarkan aku mengendalikan Holy Ice Flame Rune? Anak muda, apakah kamu tidak percaya padaku? Rune api es suci adalah harta surga dan bumi. Ia tidak bisa berdiri sendiri di dunia ini. Itu harus dikendalikan oleh seseorang. Jika kamu melepaskanku, tentu saja aku harus bergantung padamu, roh simbol berkata dengan acuh tak acuh. Mata Zuowen berkedip. Dia mengirimkan transmisi suara kepada Xiao Hei di lautan kesadarannya. Xiao Hei, apakah roh simbol itu benar? Bisakah Holy Rune hanya ada dengan mengandalkan orang lain? Memang benar. Jika Holy Ice Flame Rune ingin meninggalkan dunia ini, ia harus bergantung pada seorang ahli untuk menunjukkan kekuatannya yang besar. Jika tidak, jika ia ada sendirian di dunia ini, ia akan dengan mudah ditemukan oleh ahli lain dan ditangkap. Namun, aku bingung mengapa Holy Ice Flame Rune malah ditekan oleh penguasa olah polaritas es dan api ali-ali mengandalkannya, kata Xiao Hei ragu-ragu. Setelah mendengar ini, Zuowen menganggukkan kepalanya dan menjelaskan niat Xiao Hei kepada roh simbol. Yang terakhir ini tertawa mencela diri sendiri dan berkata, penguasa olah polaritas ganda es dan api memenjarakanku demi memberi manfaat bagi seluruh akademi ilahi unggul. Energi es dan api miliku dapat meredam meridian seniman bela diri dan meningkatkan kecepatan kultivasi mereka. Karena istana polaritas ganda es dan api, akademi ilahi unggul mampu menghasilkan banyak murid elit. Mereka bahkan sedikit mengejar ketinggalan. Keola naga biru. Jadi begitu, Zuowen bergumam dengan suara rendah. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan berkata, kalau begitu beritahu saya cara keluar dari sangkar ini. Roh jimat tersenyum dan berkata, sederhana sekali. Ada sebuah altar di sisi kiri sangkar. Akan bisa keluar. Sangat sederhana, Zuowen mengerutkan kening dan bertanya dengan heran. Seberapa rumit yang kamu inginkan? Roh jimat itu mengangkat bahu. Kalau begitu aku akan mencobanya. Saat dia berbicara, Zuowen perlahan berjalan ke kiri. Ketika sampai di ujung, memang ada sebuah altar yang terbuat dari batu giyok putih di dinding di ujung koridor. Kamu hanya perlu meletakkan tanganmu di atas altar. Suara lembut roh simbol terdengar. Ada sedikit kebingungan di dalamnya. Pada saat yang sama, senyum aneh muncul di bibir simbol spirit. Terlebih lagi, senyuman ini semakin lebar dan lebar. Anak, hati-hati. Altar ini tidak sederhana. Jangan tertipu oleh roh simbol. Saya khawatir setengah dari kata-katanya salah. Suara bleki tiba-tiba terdengar di benak Zuowen, menyebabkan Zuowen, yang hendak meletakkan tangannya di atas altar, menjadi kaku. Tangan kanannya juga berhenti di udara. Masuk. Saat tubuh Zuowen berhenti, suara dingin tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Kemudian, cakar berisi energi es dan api meraih tangan kanan Zuowen dan dengan keras menekannya ke altar. Anda. Murid Zuowen menyusut. Dia dengan cepat berbalik dan melihat bahwa roh simbol, yang awalnya ada di dalam sangkar, tanpa sadar telah muncul di belakangnya. Seolah-olah roh simbol adalah pemilik telapak tangan tersebut. Kamu bertanya-tanya bagaimana aku bisa kabur dari kandang, kan? Roh simbol menatap Zuowen dan senyuman di wajahnya menjadi semakin aneh. Haha, itu karena asal simbol suci api es di tubuhmu. Asal itu adalah benih yang saya tabur. Sekarang adalah waktunya untuk mekar. Anak muda, jangan khawatir. Saya akan memberi Anda kekuatan tertinggi yang memungkinkan Anda memiliki kekuatan orang suci. Namun, prasyaratnya adalah kamu harus memberikan tubuhmu kepadaku. Begitu roh simbol selesai berbicara, pupil mata Zuowen mengecil hingga seukuran jarum. Sebuah kata tiba-tiba muncul di benaknya, kepemilikan. Roh simbol ingin merasuki tubuhnya. Suara mendesing. Di saat yang sama, kekuatan isap yang mengerikan datang dari altar. Kemudian, Zuowen merasakan denyutan dari lubuk jiwanya. Kekuatan isap ini diarahkan pada jiwanya dan ingin mencabutnya. Bajingan. Zuowen mengumpat dengan marah saat dia mencoba yang terbaik untuk menahan kekuatan isap. Dia tidak menyangka bahwa roh simbol telah memasang jebakan untuknya dan telah merencanakan kejadian hari ini sejak lama. Beraninya roh simbol dari simbol suci api es menyerangku. Mati. Sinar cahaya hitam keluar dari antara alis Zuowen saat auman naga bergema di langit. Blackie memperlihatkan tubuh naganya yang panjangnya 10 ribu kaki, dan dengan sapuan cakar naganya yang besar, dia menabrak roh simbol di bawah. He he, aku sudah mengetahui keberadaanmu ketika aku memberikan asal simbol suci api es kepada anak ini. Kamu tidak bisa membunuhku, naga suci ekstremitas. Roh simbol terkekeh dan tiba-tiba mundur ke dalam sangkar. Cakar naganya yang sangat besar menghantam permukaan sangkar tetapi tidak mampu mengguncangnya sama sekali. Sangkarnya kuat sekali. Kenapa sekeras batu? Xiaohei melotot dan berkata dengan putus asa. Tidak kusangka naga suci neraka yang perkasa akan jatuh ke kondisi seperti itu. Menyedihkan sekali. Jika Anda berada di puncak, Anda mungkin dapat memecahkan sangkar ini, tetapi Anda tidak akan dapat melakukannya sekarang. Roh simbol terkekeh. Mongrel Fox, kenapa kamu belum keluar? Kapan kamu akan berhenti menonton pertunjukannya? Jiwa Zuawen akan ditarik keluar oleh altar terkutuk itu. Xiaohei meraung. Aku tahu kenapa kamu terburu-buru. Suara serius terdengar dari tubuh Zuawen. Kemudian, Cheng Huang muncul di atas kepala Zuawen dengan Fuxi Kauldron. Ia memandang altar dengan serius dan menekannya dengan tangan kanannya. Fuxi Kauldron memancarkan cahaya putih menyala yang menyelimuti seluruh altar. Di bawah tekanan cahaya putih, kekuatan isap mengerikan dari altar perlahan melemah. Kuali Fuxi, roh simbol tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru sambil menatap ke arah Cheng Huang dan Kuali Fuxi. Tentu saja itu Fuxi Kauldron. Menurutmu kenapa aku mengikuti anak ini? Itu terutama karena dia memiliki sesuatu seperti Fuxi Kauldron, kata Xiaohei acuh tak acuh. Zuawen tiba-tiba membuka matanya ketika daya isap altar melemah. Dia menarik kembali tangan kanannya, yang semula diletakkan di atas altar. Ekspresinya sangat jelek. Dia tidak menyangka akan ditipu oleh jimat suci api es pada akhirnya. Jadi, kamu sudah menipuku sejak awal. Zuawen menoleh dan menatap roh simbol dengan tatapan yang sangat tidak ramah. Roh simbol itu sedikit mengernyit. Kali ini benar-benar salah perhitungan. Zuawen tidak menyangka memiliki sesuatu seperti Fuxi Kauldron. He he, apa menurutmu aku sedang bermain-main dengan melepaskan gumpalan sumber asal itu? Sangat disayangkan bahwa pada akhirnya gagal mencapai kesuksesan. Simbol roh menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Karena masalah ini telah terungkap, roh simbol secara alami tidak akan terus berpura-pura dan hanya berpura-pura bersikap ramah. Tidak bisakah roh simbol hanya menempel pada seorang kultifator? Bagaimana ia bisa merasuki tubuh seorang kultifator? Zuawen bertanya dengan sedikit cemberut. Xiaohei mencibir dan berkata, Aku khawatir orang di depan kita ini sama sekali bukan roh simbol. Tidak peduli betapa cerdasnya roh simbol, dia tidak mungkin begitu licik. Setelah mendengar ini, roh simbol di dalam sangkar menyipitkan matanya dan ekspresinya menjadi jelek. Bukan roh simbol. Zuawen mulai merasa terkejut. Jika jimat suci api es di depannya bukanlah roh simbol, lalu apa itu? Roh simbol tidak akan merasuki tubuh seorang kultifator. Sekalipun ia memilikinya, ia tidak akan cocok dengan tubuh manusia sama sekali. Hanya jiwa baru lahir dari seorang kultifator yang dapat merasuki tubuh seorang kultifator. Orang di hadapan kita ini bukanlah seorang simbol roh, tapi jiwa yang baru lahir seseorang, kata Xiaohei acuh ta acuh. Mata roh simbol itu berkedip-kedip dan ia tiba-tiba tertawa. Kau memang naga suci jurang neraka. Kau tahu banyak hal, tapi kau salah dalam satu hal. Bahkan jika aku adalah roh simbol, aku tetaplah jiwa baru lahir karena aku telah menyatu dengan api es. Roh simbol jimat suci. Kamu telah bergabung dengan roh simbol. Tapi rencanamu gagal. Saya khawatir akan sulit bagi anda untuk melarikan diri. Xiaohei mencibir. Roh simbol menggelengkan kepalanya dan sepasang mata aneh tertuju pada Zuawen. Kemudian ia berkata dengan suara menawan, Zuawen, tidakkah kamu menginginkan jimat suci api es? Bukankah kamu datang jauh-jauh ke Akademi Dewa Murni untuk mendapatkan jimat suci api es? Sekarang jimat suci api es ada di depanmu, apakah kamu benar-benar ingin melewatkannya? Ini adalah harta surga dan bumi. Ia memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Jika anda melewatkannya kali ini, anda tidak akan memiliki kesempatan lagi. Zuawen mencibir dan berkata, ini lebih baik daripada diperdaya olehmu. Dengan itu, Zuawen perlahan mundur, berniat meninggalkan lantai delapan belas. Namun ketika dia mundur ke pintu masuk, dia menemukan bahwa pintu masuk ke lantai delapan belas telah disegel. Kamu menutup pintu masuknya. Mata Zuawen menjadi sangat dingin. Tampaknya roh simbol tidak berniat membiarkannya pergi sejak awal. He he, kamu tidak boleh meninggalkan lantai delapan belas. Ini duniaku. Roh simbol tertawa. Tiba-tiba, jimat suci api es, yang diam-diam digantung di dalam sangkar, mulai melonjak dengan energi es dan api yang mengerikan yang menyapu seluruh lantai delapan belas. Energi es dan api seperti tsunami yang membanjiri langit, menenggelamkan Zuawen. Dalam sekejap, level ke delapan belas yang awalnya tenang diselimuti oleh tekanan yang sangat menakutkan. Zuawen hampir terhuyung karena tekanan dan berlutut di tanah. 1374. Penekanan. Melalui jejak sumber asal ini, aku dapat merasakan bahwa kamu pernah mengumpulkan api peringkat mortal dan ki dingin, api peringkat bumi, dan ki dingin. Bahkan sekarang, ada api peringkat surga dan ki dingin di sumber asal ini. Benar-benar membantuku. Roh simbol menghadap ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, dua energi menakutkan dari sembilan api karma api dan racun beku gelap muncul dari tubuhnya. Roh simbol kemudian dengan terampil menggabungkan dua energi tingkat surga menjadi satu. Ledakan. Naga api es yang besar muncul sekali lagi. Kali ini, aura Icevira Dragon jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah makhluk hidup kuat yang terbentuk dari kombinasi Dark Frost Poison dan Nine Flames Karmic Fire. Ia mungkin sudah memiliki kekuatan seorang suci. Mengaum. Naga api es mengangkat kepalanya dan meraung. Ekor naganya yang seperti baja menyapu dan membombardir sangkar yang menjebak Icevira Holy Rune. Percikan api yang tak terhitung jumlahnya keluar dan sangkar mulai bergetar hebat seolah-olah ada gempa bumi. Kekuatan naga api es yang terbentuk dari kombinasi api tingkat surga dan kidingin sungguh tak terbayangkan. Anak muda, kau telah banyak membantuku. Jika aku bisa melarikan diri kali ini, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan melakukannya, hanya mengambil alih tubuhmu. Selain itu, aku akan muncul kembali di dunia ini dengan identitasmu dan membawamu menuju kejayaan. Roh simbol itu sangat gembira. Suaranya penuh arogansi seolah semuanya berada di bawah kendalinya. Di luar kandang, Zuawan memandang naga api es dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Aura naga api es yang terbentuk dari kombinasi racun beku gelap dan api karma sembilan api terlalu menakutkan. Itu jauh lebih kuat dari Icevira Dragon sebelumnya. Di bawah pemboman naga api es, sangkar yang menjebak roh simbol bergetar hebat dan berada di ambang kehancuran. Mungkin tidak butuh waktu lama hingga sangkar itu roboh dengan sendirinya. Energi es dan api di lantai 18 menjadi semakin menakutkan. Zuawan mengeluarkan bulu emasnya dan cahaya keemasan yang menyala-nyala seperti matahari muncul dari bulu itu. Itu menyelimuti tubuh Zuawan, menahan energi es dan api di sekitarnya. Namun, energi Icevira terlalu kuat. Bahkan dengan kekuatan pertahanan bulu emas, Zuawan hanya bisa terjebak di tempatnya. Dia tidak bisa bergerak maju, apalagi menghentikan serangan Icevira Dragon. Apa yang harus saya lakukan? Zuawan mengerutkan alisnya, merasa sedikit bingung. Dia secara alami telah merasakan betapa menakutkannya Ice Fire Saint Talisman. Jika jimat suci api es benar-benar lolos, Zuawan tidak akan mampu menundukkannya. Berat, cobalah dan lihat apakah kamu bisa mendapatkan kembali kendali atas racun dingin gelap dan api karma sembilan api. Kamu tidak memerlukan simbol suci api es untuk sepenuhnya menggabungkan kedua energi ini ke dalam istana ekstrim ganda es dan api. Jika kamu bisa mengendalikannya mereka, kamu mungkin bisa menekan simbol suci api es. Aku akan membantumu menahan naga api es itu terlebih dahulu. Sisanya terserah padamu. Xiaohei tiba-tiba berkata pada Zuowen. Segera setelah itu, dia berubah menjadi naga setinggi seratus ribu kaki dan meraung ke langit. Setelah itu, dia bergegas menuju naga es dan api besar yang menyerang sangkar. Anak tangga lari anak tangga. Aduh! Naga es dan api meraung saat matanya memuntahkan api. Ia menyerang dan menyerang Xiaohei dengan panik. Namun, Xiaohei tidak mau kalah. Dia mengeluarkan raungan naga yang jelas dan terbang juga. Ledakan! Ledakan! Kedua naga itu bertabrakan satu sama lain dalam sekejap. Tubuh naga besar itu mengjulang di atas kehampaan seperti awan gelap yang menutupi langit. Zuowen mendonga dan hanya bisa melihat puncak gunung es dari pertarungan antara kedua naga itu. Anak nakal! Cepat dan kendalikan Dark Frost Poison dan Nine Flames of Karma. Xiaohei tidak akan bisa bertahan lama. Dia bukan tandingan naga api es, kata Chenghuang dengan sungguh-sungguh sambil menunggangi kura-kura dewa dan membawa kuali fuksi ke sisi Zuowen. Saya akan mencoba yang terbaik. Zuowen menarik nafas dalam-dalam dan berkomunikasi dengan racun beku gelap dan sembilan api karma di tubuh naga api es. Dia ingin memisahkan keduanya. Kemudian, Zuowen menyadari bahwa tubuh naga api es, yang awalnya penuh kekuatan, telah menjadi kaku dan melambat. Xiaohei memanfaatkan kesempatan itu dan menghantamkan cakarnya ke tubuh naga api es, menyebabkannya jatuh dari langit ke tanah. Apa, orang ini dapat mengaktifkan sembilan api karma dan racun beku gelap tanpa bergantung pada simbol suci api es? Pupil rune-rune menyusut hingga seukuran jarum. Dia tidak dapat mempercayainya. Baru saja, dia dengan jelas merasakan bahwa tubuh naga api es telah melambat karena komunikasi Zuowen dengan pikirannya. Hasilnya, Xiaohei menemukan celah dan membantingnya dari langit. Kerja bagus. Zuowen, lanjutkan. Mata naga besar Xiaohei bersinar karena kegembiraan. Dia tidak menyangka bahwa Zuowen akan bisa mendapatkan kembali kendali atas sembilan api karma dan racun beku gelap tanpa bergantung pada simbol suci api es. Zuowen menganggup dan duduk bersila di tanah. Kekuatan pikiran di istana niwannya melonjak seperti ribuan tentakel menuju naga api es yang jatuh ke tanah. Seolah-olah dia ingin secara paksa memisahkan sembilan api karma dan racun beku gelap dari tubuh naga. Jangan pernah memikirkannya. Rune-rune-rune meraung dengan marah. Ia menggunakan kendali kuat dari simbol suci api es terhadap api dan udara dingin langit dan bumi untuk mencegah sembilan api karma dan racun beku gelap agar tidak terpisah dari naga api es. Ini adalah kompetisi untuk mengendalikan sembilan api karma api dan racun beku gelap. Siapapun yang lebih terampil dan bisa mengendalikan dua jenis energi peringkat surga akan menang. Xiaohei meraung dan menukik ke bawah, melancarkan serangan yang kuat dan menakutkan terhadap naga api es. Karena campur tangan Zuowen, kekuatan naga api es telah menurun drastis. Dalam pertarungan melawan Xiaohei, naga api es bisa dikatakan kalah telak. Ledakan. Naga api es sekali lagi dibanting ke tanah oleh Xiaohei. Dengan suara gemuruh, tubuh Icevire Dragon benar-benar menunjukkan tanda-tanda runtuh. Zuowen memanfaatkan kesempatan ini untuk segera menggunakan pikirannya untuk memisahkan dua energi di tubuh naga api es. Di sana, suara aneh terdengar. Sembilan api-api karma dan racun dingin gelap di permukaan naga es dan api mulai terkelupas. Selain itu, kecepatan pengelupasan mereka meningkat. Meskipun Roh Jimat mencoba yang terbaik untuk menghentikan pengupasan, itu tidak ada gunanya. Xiaohei terlalu jahat. Saat Zuowen menelanjangi, dia masih menyerang naga es dan api dan mengganggu kendali Roh Jimat atas kedua jenis energi tersebut. Berikan padaku. Zuowen berteriak. Segera, naga es dan api yang jatuh ke tanah meraung ke langit. Segera setelah itu, tubuh naganya yang besar runtuh dan berubah menjadi udara hitam dingin dan api sembilan warna. Itu adalah racun dingin gelap dan sembilan api karma. Sial, sial. Roh Jimat mengeluarkan rangan teredam dan mundur beberapa langkah. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan saat ia mengutuk berulang kali. Itu jelas telah mengambil jejak asal-usul Ice Flame Saint Talisman yang tersisa di tubuh Zuo Zhengwen bersama dengan dua jenis energi Heaven Rang. Tapi sekarang, gagal. Roh Jimat tidak pernah menyangka bahwa Zuowen akan mampu mengendalikan sembilan api karma dan racun dingin gelap tanpa bergantung pada simbol suci es dan api. Bagaimana dia melakukannya? Sembilan api karma adalah api surgawi yang diciptakan Zuowen dengan menggabungkan sembilan jenis api bumi. Racun dingin gelap adalah udara dingin yang diambil Zuowen dari tubuh Muceng Sui. Keduanya terkait erat dengan Zuowen. Selain itu, Zuowen tidak mengandalkan simbol suci es dan api di lantai tujuh aula suci es dan api. Dia telah menggabungkan sembilan api karma dan racun dingin gelap untuk membentuk energi es dan api dari aula suci es dan api. Oleh karena itu, tidak masuk akal jika Zuowen tidak perlu bergantung pada simbol suci es dan api untuk memisahkan kedua jenis energi tersebut. Nak, gabungkan kedua jenis energi untuk membentuk aula suci es dan api dan sepenuhnya menekan roh Jimat. Jika saya tidak salah, pemilik aula suci es dan api membangun aula suci es dan api untuk menekan Jimat tersebut. Roh Aula suci es dan api pasti sangat efektif melawan roh Jimat. Xiaohei mengirimkan suaranya ke Zuowen. Zuowen menyipitkan matanya dan mengangguk. Saya akan mencoba. Saat dia berbicara, energi mental di istana niwan Zuowen meledak dan berubah menjadi tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menggabungkan sembilan api karma dan racun dingin gelap menjadi bentuk setengah istana. Kemudian, kedua jenis energi tersebut tiba-tiba bergabung menjadi satu. Seketika, sebuah istana megah muncul di kehampaan. Permukaan istana bercampur dengan sembilan warna berbeda. Saat sembilan warna berpotongan, udara dingin yang gelap gulita terus bersirkulasi. Kelihatannya sangat aneh. Anak ini, dapatkah menggabungkan dua jenis energi es dan api tanpa bergantung pada simbol suci es dan api? Bagaimana dia melakukannya? Roh Jimat itu tercengang. Namun, saat tatapannya tertuju pada energi es dan api berbentuk istana di atas, guncangan di matanya menjadi semakin intens. Aula suci es dan api. Roh Jimat itu berteriak ketakutan, sedikit ketakutan di matanya. Seperti yang diduga, roh Jimat takut pada aula suci es dan api. Mungkin istana yang terbentuk dari kombinasi sembilan api karma dan racun dingin gelap ini benar-benar dapat menekan roh Jimat. Mata Zuawan berbinar. Dia secara alami menyadari ketakutan di mata roh Jimat itu. Dengan membalikan tangannya, aula suci es dan api menyusut hingga seukuran telapak tangan dan memasuki sangkar melalui celah di antara jeruji logam. Tidak, enyah. Roh Jimat itu menjerit dan terus mundur. Dia mengangkat tangannya dan energi es dan api yang menakutkan keluar dari tubuhnya seperti hujan anak panah dan melesat ke arah istana. Bum-bum-bum. Namun, aula suci es dan api yang terbentuk dari energi tingkat surga terlalu menakutkan dalam hal kekuatan dan kekuatan pertahanan. Serangan roh Jimat tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada istana. Astaga! Aula suci es dan api menyapu di depan roh Jimat dalam sekejap. Kemudian, di bawah kendali pikiran Zhuawan, ia meluas sedikit demi sedikit, dari seukuran telapak tangan hingga berukuran hampir seratus kaki. Istana besar itu runtuh dari atas seperti gunung yang mengjulang tinggi. Udara di sekitarnya terkoyak dan badai yang mengerikan melanda. Tidak, blokir. Roh Jimat itu meraung dengan marah. Dia mengangkat tangannya ke langit dan membantingnya ke dasar aula suci es dan api. Gelombang energi es dan api menyembur keluar dan menahan tekanan istana. Gemuruh. Di bawah tekanan berat, roh Jimat itu mengerang dan berlutut dengan satu kaki di tanah. Tekan. Seribu tiga ratus tujuh puluh lima. Peringkat. Tidak. Roh Segel meraung dengan marah. Kemudian, suara itu menghilang saat roh Segel diselimuti oleh istana polaritas ganda es dan api. Zhuawan melambaikan tangan kanannya, dan istana es dan api menyusut seukuran telapak tangan dan kembali ke telapak tangan kanan Zhuawan. Melalui jendela istana es dan api, Zhuawan melihat sesosok manusia berjuang dan melompat di istana es dan api. Itu adalah roh Segel. Mungkin merasakan mata-mata Zhuawan, roh Segel memelototinya dan berkata, anak muda, apa gunanya menjebaku? Tanpa saya, Anda tidak dapat mengendalikan simbol suci es dan api. Aku adalah roh Segel dari simbol suci es dan api. Roh Segel omong kosong dari simbol suci es dan api. Selama simbol suci es dan api masih ada, secara alami ia dapat menghasilkan roh Segel yang baru. Bukankah kamu terlalu bodoh untuk mengancam Zhuawan dengan ini? Xiao Hei kembali ke wujud anjing Xiao Hei dan menatap roh anjing laut di istana es dan api sambil menyeringai. Mata roh Segel membeku. Xiao Hei benar. Jika roh Segel mati, simbol suci es dan api bisa terlahir kembali secara alami. Lagi pula, selama asal mula simbol suci es dan api tidak dihancurkan, maka itu tidak masalah. Roh Segel simbol suci es dan api dihadapannya awalnya adalah jiwa yang baru lahir. Untuk beberapa alasan, itu telah menjadi roh Segel dari simbol suci es dan api. Dapat dikatakan bahwa roh Segel di depannya bukanlah roh Segel simbol suci es dan api yang asli. Biarkan aku pergi, dan aku bisa mengajarimu cara mengendalikan simbol suci es dan api. Roh Segel segera mundur selangkah. Zhuawan, kenapa kamu tidak memperbaiki orang ini secara langsung? Simbol suci es dan api ditekan oleh istana polaritas ganda es dan api, sehingga roh Segel tidak dapat mengerahkan terlalu banyak energi. Itu sebabnya kamu bisa menekannya. Begitu kecelakaan terjadi, orang ini akan menjadi faktor yang sangat tidak stabil. Xiao Hei menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin. Hati Zhuawan bergetar. Xiao Hei benar. Roh Segel tidak dapat mengerahkan terlalu banyak energi karena simbol suci es dan api telah ditekan. Selain itu, dia cukup beruntung untuk memahami kombinasi sembilan api karma api dan racun beku gelap untuk menciptakan istana api es. Baru setelah itu, dia mampu menekannya. Jika Ice Fire Saint Rune di lantai 18 tidak dipadamkan, Zhuowen akan segera mati. Tidak ada peluang baginya untuk bertahan hidup. Aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Zhuowen tidak ragu-ragu. Istana es dan api di tangannya melonjak dengan energi es dan api yang sangat kuat, menyelimuti roh Segel di dalamnya. Dia ingin memperbaikinya dan menjadikannya bagian dari istana es dan api. Tidak, kamu akan menyesalinya. Kamu tidak bisa melakukan itu. Di dalam istana api es, teriakan gembira dari roh simbol terus terdengar. Zhuowen menutup telinga terhadap hal itu. Energi dalam tubuhnya melonjak hingga ke telinganya, mengisolasi sepenuhnya suara roh simbol. Kemudian, dia duduk bersila di tanah dengan Ice Fire Palace di atas kepalanya, diam-diam menyempurnakan roh simbol. Waktu berlalu hari demi hari. Segera, setengah bulan telah berlalu. Di aula ekstrim ganda es dan api, banyak murid yang tidak dapat menahan energi es dan api lalu pergi. Seiring berjalannya waktu, jumlah orang yang keluar berangsur-angsur bertambah. Di lantai lima, Molintian perlahan berdiri. Dia menatap sekelilingnya dan bergumam dengan suara rendah, aku sudah mencapai batasku. Namun, seperti yang dijanjikan, aku sudah memasuki lantai lima aula ekstrim ganda es dan api. Sekarang, aku bisa mempelajari bagian lengkap dari aula ekstrim ganda es dan api. Kitab Suci Pedang Pemakaman Surga. Molintian mengepalkan tangannya saat dia berbicara. Pipinya sedikit merah dan matanya dipenuhi kegembiraan. Kemudian, dia bergumam di dalam hatinya dan meninggalkan Ice and Fire Dual Extreme Hall. Di lantai tujuh, King Yin dan Moyan Wuxiang saling memandang dan tersenyum pahit. Mereka tahu bahwa mereka telah mencapai batasnya dan tidak dapat maju lebih jauh. Wuxiang, ayo pergi. Jika kita terus tinggal di sini, aku khawatir itu akan menyebabkan kerusakan permanen pada kita. King Yin berkata pada Moyan Wuxiang. Aku ingin tahu di lantai berapa Zua Wen akan masuk dan berapa peringkatnya kali ini. Moyan Wuxiang tiba-tiba membuka mulutnya dan bertanya. King Yin terkejut. Dia segera tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Dengan bakat dan kekuatan Zua Wen, masuk 20 besar bukanlah masalah. Dia bahkan mungkin bisa masuk 10 besar. Adapun hasil akhirnya, kita akan tahu setelah kita pergi. Moyan Wuxiang menganggup dan berkata, ya, ayo pergi. Di lantai 9, Gata dan Mu Cheng Sui meninggalkan Ice and Fire Dual Extreme Hall setelah mengucapkan selamat tinggal. Mu Cheng Sui dan Suan Chi masih bertahan. Lagi pula, semakin lama mereka bertahan, semakin baik efek temper pada tubuh mereka. Ketika mereka kembali berkultivasi, kemungkinan besar mereka akan menerobos belenggu dan meningkatkan budidaya mereka. Para murid yang telah meninggalkan Ice Fire 2 Extreme Hall kembali ke puncak utama masing-masing. Namun, mereka tidak kembali ke tempat tinggalnya masing-masing. Sebaliknya, mereka berdiri di alun-alun puncak utama masing-masing dan mengangkat kepala untuk menatap Ice Fire 2 Extreme Hall tanpa berkedip. Mereka ingin melihat hasil akhir dari Ice and Fire Dual Extreme Hall. Tidak hanya mereka, tetapi banyak murid resmi dan murid nominal di dasar 9 puncak juga melihat ke langit. Ketika Aula Extreme Ganda Es dan Api dibuka, kabut putih yang tertinggal di atas tengah 9 puncak telah menghilang. Oleh karena itu, bagian bawah dari 9 puncak dapat dengan jelas melihat penampakan sebenarnya dari 9 puncak dan Aula Extreme Ganda Es dan Api. Meskipun kita tidak mengetahui hasil akhir dan situasi spesifik dari Aula Extreme Ganda Es dan Api, kita masih dapat menebaknya. Tempat pertama pasti akan berada di antara Yang Yi dari puncak ibu kota langit dan Fuyu dari puncak iblis ilahi. Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Yang Yi berada di peringkat pertama dalam peringkat ilahi dan Fuyu berada di peringkat kedua dalam peringkat ilahi. Tempat pertama tidak akan berada di antara mereka berdua. Selain itu, saya yakin tempat pertama kemungkinan besar adalah Yang Yi dan Fuyu akan menjadi yang kedua. Tidak ada yang tersisa. Mereka berdiri diam di tempat yang sama, menunggu hasil dari Ice and Fire Dual Extreme Hall. Meski tahu prosesnya mungkin memakan waktu beberapa hari, setengah bulan, atau bahkan sebulan, mereka tetap menunggu. Beberapa fanatik budidaya bahkan duduk bersila di alun-alun. Ketika bosan, mereka akan berkultivasi untuk mengisi waktu. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Para murid dari Aula Ekstrim ganda es dan api keluar satu demi satu. Kebanyakan dari mereka adalah murid elit dari berbagai puncak. Pro murid dari puncak Aoyuan, Lu Qing, adalah salah satu dari murid-murid ini. Dia menduduki peringkat ke-11. Pada titik ini, tidak ada murid dari Ice and Fire Dual Extreme Hall yang muncul dalam waktu lama. Ini karena hanya ada sepuluh murid yang tersisa di Aula Ekstrim ganda es dan api. Mereka adalah sepuluh murid teratas dari Ice and Fire Dual Extreme Hall. Sepertinya Zua Wen telah masuk sepuluh besar. Mo Yan Wuxiang dari puncak Tai Suan menghela nafas lega. Matanya yang indah dipenuhi dengan kejutan dan kesedihan. Ya, saya ingin tahu berapa peringkat akhir Zua Wen. Qingyin, yang berdiri di samping Mo Yan Wuxiang, menganggup dan menjawab. Mari kita tunggu. Sepuluh orang yang tersisa akan segera keluar. Mo Yan Wuxiang tersenyum dan berkata. Pada saat ini, murid-murid yang tak terhitung jumlahnya yang memperhatikan hasil akhir dari Aula Ekstrim ganda es dan api memasang ekspresi hati-hati. Apalagi ada juga antisipasi dalam ekspresi mereka. Astaga! 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 Dua suara yang menusuk udara keluar dari Ice and Fire Dual Extreme Hall. Lalu, dua sosok muncul di depan mata semua orang. Kedua sosok tersebut adalah seorang pria dan seorang wanita. Laki-laki itu tampan dan tinggi, sedangkan perempuan itu biasa saja. Itu senior Ding Sing Huo dan Gata dari Great Void Peak. Saat keduanya muncul, semua orang mengenali identitas mereka. Lalu, terjadi keributan. Keduanya adalah promurid dari Great Void Peak. Sungguh tidak disangka mereka berdua masuk sepuluh besar. Pada saat yang sama, nama Ding Sing Huo dan Gata muncul di atas awan. Di antara mereka, Gata berada di peringkat ke-9 dan Ding Sing Huo berada di peringkat 10. Hanya sepuluh besar yang namanya bisa terukir di atas awan. Masih ada 8 orang lagi. Orang-orang lainnya memasang ekspresi penuh harapan. Mereka semua ingin melihat peringkat 8 orang berikutnya. Tiga hari kemudian, sosok lain muncul. Orang ini memiliki ekspresi muram. Itu adalah Suan Chi dari puncak Suan Ming. Dia berada di peringkat ke-8 pada akhirnya. Suan Chi menoleh dan melihat peringkat di atas awan. Wajahnya langsung berubah jelek. Awalnya, dia datang untuk posisi 3 besar. Dia tidak menyangka peringkat terakhirnya akan serendah itu. Terutama ketika peringkatnya berada di belakang Zua Wen dan Mu Cheng Sui. Ini sungguh memalukan baginya. Setelah Suan Chi, peringkat ke-7 adalah Mu Cheng Sui. Waktu berangsur-angsur berlalu, prajurit yang tersisa juga keluar. Tempat ke-6 adalah Yuan Wan He, tempat ke-5 adalah Su Lingping, dan tempat ke-4 adalah Jian Mu. Saat ini, hanya ada tiga orang yang tersisa di Ice and Fire Dual Extreme Hall. Semua orang mengenal ketiga orang ini. Dua di antaranya adalah Yang Yi dan Fuyu, yang menduduki peringkat pertama dan kedua dalam daftar ilahi. Orang lainnya adalah Zua Wen. Yang kontroversial adalah banyak murid yang terkejut karena Zua Wen bisa masuk tiga besar. Mereka tidak tahu apakah itu keberuntungan atau kekuatan. Keberuntungannya cukup bagus. Dia benar-benar bisa masuk tiga besar. Tampaknya naga es dan api banyak membantu Zua Wen. Di puncak Suan Ming, Suan Chi sedikit mengernyit. Dia merasa sedikit tidak nyaman saat dia bergumam dengan suara rendah. Juara pertama dan kedua harus dihasilkan dari dua kakak laki-laki, Yang Yi dan Fuyu. Keberuntungan Zua Wen cukup bagus dan harusnya menjadi juara ketiga kali ini. Memasuki Akademi dalam berhasil masuk tiga besar. Diskusi terjadi di sekitar. Yang paling kontroversial tentu saja adalah Zua Wen. Zua Wen sebelumnya menimbulkan sensasi di halaman dalam. Itu adalah masalah Balai Naga Biru yang datang memintanya. Itu bahkan menyebabkan ketiga orang suci dari halaman dalam keluar. Butuh waktu lama untuk keluarnya tiga besar. Setelah satu bulan berikutnya, sosok orang ketiga perlahan muncul dari Ice and Fire Dual Extreme Hall. Sosok di pilar cahaya dengan tegas menarik perhatian semua orang. Ketika mereka melihat wajah sebenarnya dari orang ketiga, lingkungan sekitar menjadi tenang. Beberapa orang bahkan merasa heran di mata mereka. Ini karena orang ketiga bukanlah Zua Wen seperti yang diharapkan semua orang. Sebaliknya, ia adalah orang kedua dalam daftar ilahi, Fuyu, murid langsung dari puncak iblis ilahi. Fuyu diam-diam melayang di kehampaan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat rangkingnya di langit. Saat dia melihat tempat ketiga, matanya menyipit. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia diam-diam kembali ke puncak iblis ilahi. Kakak senior Fuyu, seorang pemuda datang ke sisi Fuyu dan berkata dengan santai. 1376. Jianan mengusap kepalanya dan berkata dengan sedikit malu, aku baru memasuki level ke-6. Aku tidak bisa dibandingkan dengan kakak senior sama sekali. Fuyu mengungkapkan ekspresi kekaguman dan berkata, kamu baru saja mulai mengolah sembilan transformasi iblis dan dewa, namun kamu sudah memasuki tingkat ke-6 dari aulah polaritas ganda es dan api. Jika kamu serius mengolahnya sembilan transformasi iblis dan dewa di masa depan, kekuatanmu cepat atau lambat akan melampaui kekuatanku. Jianan terkekeh dan berkata dengan sikap yang lebih malu lagi, kakak senior Fuyu, kamu terlalu baik. Jarak di antara kita berdua sangat besar. Kamu benar-benar melebih-lebihkan. Fuyu menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Dia jelas menyadari betapa menakutkannya jiwa armor abadi. Mungkin Jianan sendiri tidak menyadarinya, tetapi Fuyu tahu bahwa jika kultivasi Jianan meningkat dan dia berhasil mengembangkan sembilan transformasi iblis dan dewa, tidak aneh baginya untuk melampaui Fuyu dengan jiwa armor abadi. Namun, Fuyu tidak menjelaskan secara detail. Dia jelas menyadari bahwa budidaya Jianan belum tinggi, jadi dia belum merasakannya. Dia secara alami akan memahaminya setelah budidayanya tinggi di masa depan. Hanya Yangyi dan Zuawan yang tersisa di aula polaritas ganda es dan api. Zuawan benar-benar lumayan. Dia mungkin akan mendapat tempat kedua kali ini. Peringkat ini lumayan bagus untuk siswa baru. Fuyu bergumam pelan sementara alisnya sedikit menyatu. Dia tentu saja pernah mendengar tentang Zuawan, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya di masa lalu. Bagaimanapun, Zuawan adalah siswa baru yang baru saja memasuki pelataran dalam. Tidak peduli seberapa kuat dia, seberapa kuat dia. Tapi sekarang, Fuyu menyadari bahwa dia telah meremehkan Zuawan. Orang ini pada akhirnya berhasil melampaui dirinya di aula polaritas ganda es dan api. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah Zuawan berhasil mengejar Yangyi? Tentu saja, dalam hati Fuyu, peluang Zuawan untuk mendapatkan posisi pertama jauh lebih rendah daripada Yangyi. Ini bukan hanya pemikiran Fuyu, tapi juga pemikiran semua orang yang memperhatikan masalah ini. Belum tentu, saya merasa kakak Zuawan juga memiliki peluang yang sangat tinggi untuk mendapatkan tempat pertama. Jianan tiba-tiba berbicara, menyebabkan Fuyu menatapnya dengan sedikit terkejut. Dia berkata, Jianan, kamu kenal Zuawan. Jianan menyeringai dan berkata, saya memasuki pelataran dalam bersama kakak laki-laki Zuawan. Kami berdua adalah murid pelataran luar di masa lalu. Jadi begitu, Fuyu mengangguk, lalu bertanya dengan penuh minat, dan mengapa kamu begitu yakin bahwa Zuawan memiliki peluang besar untuk mendapatkan tempat pertama? Intuisi, karena kakak Zuawan tidak pernah mengecewakanku. Dia selalu menjadi nomor satu. Bahkan saat ini pun tidak terkecuali. Jianan tertawa tanpa perasaan. Fuyu terkejut, wajahnya dipenuhi keheranan. Segera setelah itu, dia tersenyum dan berkata, alasan yang sangat sederhana. Namun, tempat pertama tidak terserah Anda. Sebaliknya, itu tergantung pada apakah Zuawan memiliki kemampuan untuk melakukannya. Meskipun istana polaritas ganda es dan api tidak selalu bergantung pada kekuatan seseorang, Yang Yi dapat dianggap monster dalam segala aspek. Tentu saja, ada satu aspek di mana dia hampir tidak bisa dilewati, yaitu dia terlalu malas. Fuyu menggelengkan kepalanya saat dia berbicara. Jelas, dia tidak setuju dengan perkataan Jianan. Saya percaya pada kakak Zuawan. Jianan berkata dengan sikap yang agak keras kepala. Fuyu terkejut, tapi dia tidak mengatakan apapun lagi. Setelah menghabiskan beberapa waktu bersama, dia menjadi akrab dengan karakter Jianan. Anak kecil ini sangat keras kepala. Jika dia bertekad pada sesuatu, bahkan sepuluh kuda pun tidak akan mampu menariknya kembali. Oleh karena itu, Fuyu tidak terlalu terlibat dengan Jianan dalam topik ini. Sebaliknya, dia diam-diam menunggu kemunculan tempat kedua. Waktu terus mengalir, murid pelataran dalam yang tak terhitung jumlahnya menunggu dengan kepala terangkat. Tatapan mereka tertuju pada istana polaritas ganda es dan api. Mereka jelas menyadari bahwa begitu tempat kedua muncul, tempat pertama secara alami akan diketahui. Satu bulan lagi berlalu. Pada hari ini, energi di permukaan istana polaritas ganda es dan api mulai bergejolak dengan hebat. Pilar cahaya yang sangat besar muncul di luar istana polaritas ganda es dan api. Sesosok samar-samar terlihat di dalam pilar cahaya. Tampaknya agak buram. Ini akan segera muncul. Siapa yang akan menjadi juara kedua? Saat pilar cahaya muncul, suasana seluruh pelataran dalam menjadi agak husuk. Banyak tatapan menatap tajam ke sosok yang muncul di pilar cahaya. Cahaya itu perlahan memudar, menampakkan sosok malas. Kemudian, lingkungan sekitar menjadi sangat sunyi. Semua orang menatap sosok malas itu dengan linglung, tidak dapat berbicara sendiri untuk waktu yang lama. Tentu saja, setelah keheningan, terjadi keributan. Ini karena orang yang muncul tidak lain adalah orang pertama dalam daftar ilahi, Yang Yi. Orang yang menurut semua orang akan menjadi yang pertama kali ini. Kakak senior Yang Yi sebenarnya hanya menempati posisi kedua. Dengan kata lain, Zhuawan dari puncak Aoyuan berada di posisi pertama. Suara diskusi terdengar seperti longsoran salju. Mata semua orang dipenuhi rasa tidak percaya. Secara khusus, selusin murid inti dari puncak Aoyuan bersorak. Mata indah Luqing menatap penuh semangat pada peringkat di awan. Zhuawan pada akhirnya memenangkan tempat pertama. Ini benar-benar di luar dugaan puncak Aoyuan. Di saat yang sama, hal itu juga membuat selusin murid inti puncak Aoyuan merasa bangga dan gembira. Selama bertahun-tahun, puncak Aoyuan menduduki peringkat terakhir di antara sembilan puncak pelataran dalam. Tidak hanya memiliki sedikit sumber daya budidaya dan konsentrasi Yuan Qi yang rendah, tetapi pemimpin puncak Aoyuan, Saoyu, juga tidak peduli tentang apapun. Sebagai murid puncak Aoyuan, ketika berjalan di pelataran dalam, ia sering dipandang aneh oleh murid-murid puncak lainnya. Banyak murid puncak Aoyuan sudah muat dengan perlakuan seperti itu. Sekarang, Zhuawan telah memenangkan tempat pertama untuk puncak Aoyuan mereka. Pada saat ini, puncak Aoyuan mereka bukan lagi puncak terburuk yang ditunjuk dan dibicarakan semua orang. Yang Yi secara alami juga memperhatikan tatapan di sekitarnya, tapi dia tidak terlalu peduli. Sebaliknya, pandangannya tertuju pada peringkat di awan. Ketika dia melihat bahwa dia berada di peringkat kedua, dia menghela nafas pelan. Hatinya sedikit rumit. Huh, aku benar-benar tidak beruntung. Apa yang salah dengan jimat suci APS? Jimat itu sebenarnya menyegel pintu masuk ke lantai 18. Yang Yi menyentuh kepalanya dengan sedikit sakit kepala. Dia tahu bahwa jika bukan karena Ice Flame Saint Talisman, tempat pertama akan jatuh ke tangannya. Namun, dia juga tahu bahwa tidak ada gunanya memikirkannya sekarang. Hasilnya sudah hancur. Memikirkan hal ini, Yang Yi perlahan mendarat di Sky Capital Peak. Kakak senior, kamu sebenarnya yang kedua. Apakah kamu bersikap lunak padanya? Feng Nianlan langsung menyambutnya dengan tatapan curiga. Jianmu juga mendatangi Yang Yi. Meskipun dia tidak berbicara, kecurigaan di matanya menunjukkan bahwa dia tidak percaya Yang Yi akan kalah dari Zuawan. Yang Yi menguap dan menunjuk ke peringkat di awan. Faktanya, saya memang berada di urutan kedua. Peringkat ini tidak akan berbohong. Yang Yi terlalu malas untuk menjelaskannya. Setelah dia selesai berbicara, dia dengan santai mendatangi pilar batu di Alun-Alun dan dengan malas bersandar di sana. Wajahnya dipenuhi ketenangan, tanpa rasa kalah. Adik perempuan Chen Sui, kekasihmu cukup baik. Sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan dirugikan jika mengikuti bocah itu. Yang Yi tiba-tiba mengacungkan jempol pada Mu Cheng Sui. Mu Cheng Sui terkejut. Segera setelah itu, senyuman cemerlang muncul di sudut mulutnya. Matanya yang indah tertuju pada istana ekstrim ganda es dan api saat jejak kebanggaan muncul di hatinya. Zuawan adalah kekasih Mu Cheng Sui. Berita ini sudah menyebar di pelataran dalam. Karena itu, banyak orang yang memfitnah Zuawan, percaya bahwa Zuawan tidak layak untuk Mu Cheng Sui. Namun, mulai hari ini dan seterusnya, orang-orang yang memfitnahnya akan dengan patuh menutup mulutnya. Zuawan telah menekan Yang Yi dan Fuyu di istana ekstrim ganda es dan api, menjadi orang nomor satu kali ini. Siapa yang berani mengatakan bahwa Zuawan tidak layak untuk Mu Cheng Sui? Di puncak iblis ilahi, Fuyu benar-benar tercengang. Dia mengjilat bibirnya yang agak kering dan dengan lembut berkata, tidak mungkin. Yang Yi sebenarnya yang kedua dan Zuawan yang pertama. Heh heh, saya tahu bahwa kakak laki-laki Zuawan pasti akan menjadi yang pertama. Intuisi saya seakurat biasanya. Jianan, yang berada di samping Fuyu, mengepalkan tinjunya erat-erat. Wajahnya memerah saat dia tertawa terbahak-bahak. Namun, tawa ini agak memekakan telinga ketika sampai ke telinga Fuyu, dan sudut matanya tanpa sadar bergerak-gerak. Jelas, dia merasa sedikit kesal dengan tebakan tak berdasar Jianan. Namun, kebetulan Jianan menebak dengan benar. Oleh karena itu, perasaan saat ini di hati Fuyu seolah-olah dia baru saja makan labu pahit. Dia merasa sangat tidak berdaya. Zuawan yang pertama, Wu Xiang, Zuawan sebenarnya yang pertama. Di puncak Taesuan, King Yin tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan suara keras. Moyan Wu Xiang, yang berdiri di samping King Yin, awalnya tercengang. Ia langsung menampakkan senyuman manisnya, namun ada sedikit kepahitan di senyumannya. Sepertinya kalian berdua mengenal Zuawan. Kali ini, puncak Ao Yuan benar-benar menerima murid yang baik. Dia benar-benar berhasil mendapatkan tempat pertama di istana ekstrim ganda es dan api. Yuan Wan He, yang berdiri di depan kedua gadis itu, menunjukkan sedikit keterkejutan di matanya. Namun, dengan cepat digantikan oleh senyuman. Saudara Zuo masih tetap kuat dan menakutkan seperti biasanya. Dia benar-benar mendapat tempat pertama. Ini benar-benar. Di puncak pedang tersembunyi, Mo Lingtian menatap kosong pada hasil akhirnya. Kemudian, sudut mulutnya dipenuhi senyuman pahit. Bakat adalah bawaan, tapi kerja keras bisa menggantikannya. Tiba-tiba, suara dingin terdengar dari belakang Mo Lingtian. Mo Lingtian menoledan segera melihat Su Lingping, yang memiliki pedang kecil di pinggangnya, menatapnya dengan acuh-ta'acuh. Senior Su, kamu benar. Kerja keras bisa menggantikannya. Mo Lingtian membungkuk hormat. Su Lingping adalah murid pro terkuat di puncak pedang tersembunyi. Kali ini, dia menduduki peringkat kelima. Dia adalah eksistensi yang dikagumi Mo Lingtian. Dia harus memperlakukannya dengan hati-hati. Ambillah. Ini adalah versi lengkap dari Kitab Suci Pedang Pemakaman Surga. Semuanya harus dilakukan selangkah demi selangkah. Jangan meremehkan diri sendiri. Jangan menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah. Jangan biarkan hal-hal eksternal mempengaruhi hatimu. Jika tidak, Anda tidak akan bisa melangkah jauh dalam seni bela diri. Setelah mengatakan ini, Su Lingping dengan elegan berbalik, meninggalkan Mo Lingtian dengan pandangan yang agak bangga dan menyendiri. Mo Lingtian tercengang. Su Lingping, yang biasanya tidak banyak bicara, banyak bicara padanya hari ini. Hal ini membuat Mo Lingtian merasa sedikit tersanjung. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Jarang sekali senior Su berkata begitu banyak. Saya harus memenuhi harapannya. 1377 Kunci Tara Peringkat 10 teratas telah terungkap, tetapi tidak ada satupun murid yang tak terhitung jumlahnya di pengadilan negeri yang tersisa. Pandangan mereka tertuju pada Istana Polaritas Es dan Api. Pasalnya, masih ada satu orang yang belum keluar dari Istana Polaritas Es dan Api, yaitu Zwa Wen yang menduduki peringkat pertama kali ini. Meskipun reputasi Zwa Wen di pengadilan negeri sudah cukup kuat sejak lama, hanya murid-murid dari puncak Ibu Kota Langit dan puncak Yuan Misterius yang telah melihat penampilan asli Zwa Wen. Murid dari puncak utama lainnya belum pernah melihat penampilan asli Zwa Wen. Ada banyak murid yang menantikan untuk melihat Istana Ekstrim Ganda Es dan Api nomor satu kali ini. Di antara mereka, ada banyak murid perempuan yang matanya bersinar terang, seolah-olah mereka adalah serigala yang lapar. Namun, setelah Yang Yi muncul, Zwa Wen tidak muncul seperti yang diharapkan semua orang. Istana Polaritas Es dan Api masih sangat sepi. Waktu terus berlalu. Satu bulan, dua bulan. Setelah tiga bulan, masih belum ada pergerakan dari Istana Polaritas Es dan Api. Beberapa orang di pengadilan negeri mulai tidak sabar. Meskipun para ahli bela diri yang telah melangkah ke jalur seni bela diri sangat sabar, penantian selama tiga bulan masih terasa tak tertahankan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Zwa Wen belum keluar? Mungkinkah terjadi sesuatu di dalam? Banyak murid di pengadilan negeri mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka menebak-nebak apa yang terjadi pada Zwa Wen di dalam. Di Sky Capital Peak, Muceng Shui sedang menunggu. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Istana Polaritas Es dan Api. Alisnya yang indah terjalin erat, dan sedikit kekhawatiran muncul di hatinya. Tiga bulan telah berlalu, dan Zwa Wen masih belum keluar. Ini sendiri sangat aneh. Hal itu membuat Muceng Shui khawatir dan bahkan takut. Dia takut terjadi sesuatu pada Zwa Wen. Kakak tertua, tahukah Anda level mana Zwa Wen memasuki Istana Polaritas Es dan Api? Pada akhirnya, Muceng Shui berjalan menuju Yang Yi, yang dengan malas bersandar pada pilar batu, dan bertanya sambil menggigit bibir bawahnya. Yang Yi menyipitkan matanya dan berkata, saya memasuki lantai 17. Zwa Wen, bocah itu, memasuki lantai 18. Jangan tanya kenapa. Sebenarnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada bocah di lantai 18 itu. Lantai 18. Kakak tertua, kamu tidak mengada-ada, kan? Hanya tiga Marsial Granduncel yang pernah memasuki level 18 sebelumnya, kan? Meskipun energi kekerasan dari Istana Ekstrim Ganda Es dan Api telah melemah kali ini, akan sangat sulit bagi siapapun yang belum memasuki tahap malaikat untuk memasukinya, bukan? Feng Nian Lan berkata dengan tidak percaya. Bahkan Jian Mu, yang berdiri di sampingnya dengan ekspresi tanpa emosi, mengungkapkan ekspresi keterkejutan yang jarang terjadi. Zwa Wen sebenarnya telah mencapai level terakhir dari Ice and Fire Dual Extreme Hall. Ini agak terlalu menakutkan. Lantai 18. Ekspresi Mu Cheng Shui berubah. Bukankah lantai 18 adalah tempat di mana simbol suci api es berada? Energi es dan api di tempat itu adalah yang paling menakutkan. Zwa Wen kemungkinan besar akan berada dalam bahaya jika dia masuk. Apa yang harus kita lakukan? Mu Cheng Shui sedikit bingung. Tubuh lembutnya bergetar. Dia takut sesuatu akan terjadi pada Zwa Wen. Saudari muda Chen Shui, Zwa Wen sangat beruntung. Tidak akan terjadi apa-apa padanya. Mungkin karena dia menyadari keadaan aneh Mu Cheng Shui, Jian Mu tiba-tiba berbicara untuk menghiburnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, ledakan mengerikan terdengar di sekitar Ice and Fire Dual Extreme Hall. Kemudian, semua orang di pengadilan dalam tercengang saat mengetahui bahwa energi es dan api di sekitar aula ekstrim ganda es dan api mulai menjadi ganas. Pada akhirnya, itu seperti tsunami dahsyat yang mengamuk di kehampaan. Energi dari aula ekstrim ganda es dan api telah pulih dan menjadi ganas lagi. Banyak murid akademi dalam mengungkapkan ekspresi terkejut ketika mereka melihat adegan ini. Segera setelah itu, mereka bereaksi. Sesekali, energi kekerasan di permukaan aula ekstrim ganda es dan api akan melemah hingga titik terendah. Namun, situasi ini tidak akan bertahan selamanya. Pelemahan energi ini hanya bisa berlangsung selama setengah tahun. Setelah setengah tahun berlalu, energi dari Ice and Fire Dual Extreme Hall akan kembali mengalami kekerasan. Sebelumnya, murid-murid lainnya menghabiskan lebih dari tiga bulan untuk keluar. Selain tiga bulan yang dihabiskan semua orang untuk menunggu Zwa Wen, itu juga tepat setengah tahun. Energi kekerasan dari Ice and Fire Dual Extreme Hall akhirnya pulih. Zwa Wen masih belum keluar. Ini. Melihat pemandangan ini, banyak murid pengadilan negeri yang tercengang. Awalnya, alasan mengapa mereka menunggu di sini adalah karena Zwa Wen. Sekarang energi di permukaan aula ekstrim ganda es dan api sekali lagi mendapatkan kembali kondisi kekerasannya. Zwa Wen masih belum keluar. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Ledakan, ledakan, ledakan. Seperti dugaan semua orang, aula ekstrim ganda es dan api mulai bergetar hebat. Energi es dan api yang ganas di permukaannya seperti naga yang berenang, terus berenang dan bersirkulasi di permukaannya. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Sembilan rantai tebal yang awalnya dipasang di aula ekstrim ganda es dan api terus bergetar di dalam aula ekstrim ganda es dan api. Permukaan rantai yang awalnya hitam pekat ditutupi dengan warna merah dan biru. Hal ini disebabkan oleh energi es dan api. Bang! Getaran di aula ekstrim ganda es dan api sangat hebat. Bahkan, hal itu berdampak pada seluruh pengadilan negeri. Sembilan puncak utama yang mencapai awan mulai bergetar terus-menerus. Batuan yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari puncak, menghantam dasar sembilan puncak. Hal ini pun menimbulkan keributan yang cukup besar. Banyak murid resmi dan murid nominal di dasar sembilan puncak kehilangan akal karena ketakutan saat mereka melawan batu yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh dari puncak sembilan puncak. Para murid di sembilan puncak berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan daripada para murid di bawah sembilan puncak. Seluruh gunung bergetar. Banyak murid inti yang langsung tergeletak di tanah, tidak berani berdiri. Bagaimanapun, getaran yang merembes ke sembilan puncak itu terlalu kuat. Seolah-olah ke sembilan puncak itu akan runtuh karena hal ini. Hanya sejumlah kecil murid yang lebih kuat yang berdiri di tempat mereka berada, seolah-olah kaki mereka terpaku pada tanah. Namun, ekspresi mereka sangat jelek. Pada saat ini, aula ekstrim ganda es dan api tampak sangat aneh. Biasanya, setelah energi kekerasan di permukaan aula ekstrim ganda es dan api pulih, seharusnya suasana menjadi tenang seperti biasanya. Namun, seluruh aula ekstrim ganda es dan api saat ini sedang mengamuk. Seolah-olah ada hati yang liar dan gelisah di dalam aula ekstrim ganda es dan api yang terus berdetak, mengganggu ritme seluruh aula ekstrim ganda es dan api. Swash-swash-swash. Dua belas sosok bergegas keluar dari awan sementara hati banyak murid akademi dalam berdebar kencang. Yang memimpin mereka adalah kepala sekolah akademi dalam, Yanji. Itu adalah tiga kakek bela diri dan sembilan master puncak. Mereka seharusnya punya cara untuk menghadapi aula ekstrim ganda es dan api yang tiba-tiba mengamuk. Banyak murid akademi dalam mengungkapkan ekspresi penuh harapan ketika kedua belas orang itu muncul. Aula ekstrim ganda es dan api saat ini terlalu menakutkan. Jika mereka tidak menghentikannya, akan sangat sulit bagi mereka untuk membayangkan apakah akademi dalam akan hancur karenanya. Paman bela diri Yanji, kita harus segera menyegel aula ekstrim ganda es dan api. Jika tidak, energi es dan api yang dipancarkan akan menimbulkan efek yang sangat menakutkan di akademi dalam. Di antara dua belas orang, Suan Zong tiba-tiba membuka mulutnya dan berbicara. Ekspresi Saoyu sedikit berubah. Dia buru-buru berkata, ini tidak bisa dilakukan. Zua Wen masih di dalam. Bagaimana kita bisa menyegel aula ekstrim ganda es dan api sekarang? Jika kita menyegelnya, bagaimana Zua Wen akan keluar? Suan Zong berbicara dengan tegas, Saoyu, kamu bersikap egois dan mengabaikan gambaran besarnya. Jika energi es dan api ini tidak dibendung, kemungkinan sembilan puncak akademi dalam akan hancur. Bagaimana kita bisa mengabaikan keamanan akademi dalam karena Zua Wen? Omong kosong. Saoyu berteriak dengan marah. Dia segera berbicara kepada Yanji, kakek bela diri Yanji, mari kita tunggu sebentar lagi. Zua Wen mungkin akan segera keluar. Jika kita menyegelnya sekarang, kemungkinan besar Zua Wen tidak akan bisa keluar. Kakek bela diri, kamu sebaiknya tidak mendengarkan omong kosong Saoyu. Zua Wen sudah lama tidak keluar. Kemungkinan besar dia sudah mati di dalam. Kita tidak perlu mengabaikan keselamatan akademi dalam karena sebuah orang mati. Zua Wen berbicara dengan cara yang benar. Penampilannya membuat Saoyu merasa ingin memberinya pukulan. Mata Yanji berkedip-kedip saat dia berkata, baiklah, kalian berdua harus berhenti berdebat. Mari kita tunggu satu jam lagi. Setelah satu jam berlalu, saya bisa merasakan energi es dan api di permukaan es dan api dual extreme hal kemungkinan besar akan meletus. Kita harus menutupnya sebelum itu terjadi. Terima kasih, kakek bela diri Yanji. Mata Saoyu berbinar saat dia buru-buru mengungkapkan rasa terima kasihnya. Adapun Suan Zong, dia sedikit mengernyit. Ekspresinya agak jelek. Tatapannya tertuju pada Ice and Fire Dual Extreme Hall saat matanya berkedip. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Mengapa ketiga kakek bela diri belum menyegel aola ekstrim ganda es dan api? Energi es dan api ini terlalu liar dan ganas. Bahkan aku tidak tahan. Saya khawatir mereka sedang menunggu Zua Wen muncul. Namun, kapan penantian ini akan berakhir? Mungkin Zua Wen sudah mati di dalam. Menunggu seperti ini hanya akan membuat kita menderita. Banyak murid dari Sembilan Puncak mulai mengeluh. Energi es dan api yang liar dan ganas sangat menakutkan. Jika kekuatan seseorang tidak mencukupi, meridian seseorang akan sangat mudah dihancurkan oleh energi es dan api. Pada saat itu, seseorang akan menjadi cacat. Di Kapital Sky Peak, tangan halusmu Cheng Sui terkepal rat. Telapak tangannya dipenuhi keringat berkilau. Matanya yang indah dipenuhi kekhawatiran saat dia dengan lembut bergumam. Zua Wen, tidak ada yang terjadi padamu. Waktu berlalu detik demi detik. Akhirnya, satu jam telah berlalu. Energi es dan api di permukaan Aula Ekstrim ganda es dan api telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Di bawah kekuatan ini, seluruh akademi dalam bergetar hebat. Beberapa korban bahkan sudah mulai bermunculan. Kakek bela diri, Zua Wen belum muncul. Aku khawatir dia sudah mati di dalam. Cepat dan segel. Suan Zong membuka mulutnya sekali lagi. Sao Yu ingin membantah, tapi dia menyadari bahwa tidak ada alasan lain untuk membantah Suan Zong. Satu jam adalah batas yang bisa diberikan Yan Ji. Energi es dan api saat ini terlalu menakutkan. Hal ini telah menyebabkan sejumlah korban jiwa di akademi dalam. Mereka tidak bisa menunda lebih lama lagi. Yan Ji menatap Sao Yu dan mendesah pelan. Yan Ji, kita hanya bisa melihat gambaran yang lebih besar. Dengan itu, Yan Ji melambaikan tangannya dan melangkah ke udara bersama Jiang Suan dan Wen Bi. Mereka berdiri di sekitar Aula Ekstrim ganda es dan api. Kakek bela diri telah mengambil tindakan. Sepertinya mereka berencana menyegel Aula Ekstrim ganda es dan api. Kita sudah diselamatkan sekarang. Banyak pembudidaya menghela nafas dengan lembut ketika mereka melihat tindakan Yan Ji dan dua lainnya. Mereka tahu bahwa ketiga orang suci dapat dengan mudah menyegel Aula Ekstrim ganda es dan api. 1378 Seperti ngengat ke api. Sao Yu membuka mulutnya saat dia melihat pintu Aula Kutub es dan api perlahan-lahan menutup. Pada akhirnya, dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia tahu bahwa jika pintu Aula Kutub es dan api tidak ditutup, energi es dan api yang mengelilingi Aula akan menjadi sangat menakutkan. Pada saat itu, hal itu mungkin akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada pelataran dalam. Zua Wen, aku telah mengecewakanmu. Sao Yu mengepalkan tangannya sambil bergumam dengan suara rendah dengan ekspresi bersalah. Saat ini, Sao Yu merasa seperti telah jatuh dari surga ke neraka. Beberapa saat yang lalu, dia sangat gembira karena Zua Wen memperoleh tempat pertama. Tetapi sekarang, dia sangat sedih karena Zua Wen tidak dapat keluar dari Aula Ekstrim ganda es dan api. Sao Yu, jangan khawatir. Setelah energi kekerasan dari Aula Kutub es dan api menjadi tenang, aku secara pribadi akan memasuki lantai 18. Pada saat itu, jika Zua Wen masih hidup, aku akan membawanya keluar. Saat Sao Yu mengerutkan kening, suara Yan Ji tiba-tiba terdengar di kepalanya, menyebabkan dia segera tenang. Terima kasih, paman guru Yan Ji. Jawab Sao Yu. Sebenarnya, dia ingin Yan Ji memasuki Aula Kutub es dan api sekarang, tapi dia juga tahu bahwa energi es dan api di permukaan Aula Kutub es dan api terlalu keras. Mungkin Yan Ji bisa memasuki beberapa lantai pertama tanpa masalah. Namun, energi es dan api di lantai terakhir Aula Kutub es dan api begitu ganas sehingga bahkan Yan Ji pun akan kesulitan untuk menolaknya. Jika di lain waktu, akan lebih mudah bagi Yan Ji untuk memasuki lantai 18. Namun, energi kekerasan di permukaan Aula Kutub es dan api jauh lebih ganas dari biasanya. Bahkan Yan Ji akan kesulitan memasuki lantai 18 Aula Kutub es dan api. Terlebih lagi, jika dia tidak menutup Aula Kutub es dan api, energi es dan api di permukaan akan menjadi sangat ganas. Pada saat itu, pasti akan menimbulkan banyak korban jiwa di pelataran dalam. Ini juga mengapa Yan Ji berencana memasuki lantai 18 setelah menutup Aula Kutub es dan api. Desir. Ketika pintu Aula Kutub es dan api hendak ditutup, suara sesuatu yang mengalir di udara terdengar. Setelah itu, sosok cantik melayang di udara di bawah tatapan kaget semua orang, menuju pintu yang akan ditutup. Chen Sui. Mata Pak Tua Tian Du tajam. Dia segera melihat sosok cantik itu terbang keluar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dengan marah. Dia maju selangkah dan mengejar sosok cantik itu. Adik perempuan Chen Sui. Saat Pak Tua Tian Du bergegas keluar, Jian Mu tiba-tiba mengeluarkan pedang panjang di punggungnya dan menginjaknya. Dengan suara mendesing, dia dengan cepat mengejar Mu Cheng Sui. Itu Mu Cheng Sui. Apa yang dia inginkan? Apakah Anda mendekati kematian dengan mendekati istana ekstrim ganda es dan api saat ini? Murid pelataran dalam yang tak terhitung jumlahnya yang awalnya memperhatikan perubahan di aula es dan api mengungkapkan keterkejutan dan kebingungan di mata mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Mu Cheng Sui akan bergegas menuju aula es dan api saat ini. Saat ini, energi di istana polaritas ganda sangat ganas. Budidaya Mu Cheng Sui hanya berada di alam kaisar agung tingkat ketujuh. Memasuki istana dengan tingkat kultivasi seperti itu tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Chen Sui. Kembali. Pak Tua Tian Du merawang dengan marah. Kecepatannya melonjak hingga ekstrim dan dia langsung bergegas ke belakang Mu Cheng Sui. Dia mengulurkan tangan untuk meraihnya. Tuan, jangan hentikan saya. Saya harus masuk. Saya ingin melihat Sua Wen. Mu Cheng Sui mengangkat tangannya yang seperti batu giok dan suanming orb muncul di tangannya. Hukum suanming yang menakutkan berubah menjadi ular piton hitam raksasa dan bergegas keluar, menyerang Pak Tua Tian Du. Wajah Pak Tua Tian Du agak jelek. Dia meninju dan tanaman merambat hijau yang tak terhitung jumlahnya keluar, penuh vitalitas. Hukum yang dikuasai lelaki tua ini adalah hukum kayu, yang memiliki vitalitas dan kemampuan pemulihan yang meningkat. Ledakan. 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 Hukum kayu dan hukum suanming bertabrakan dan ledakan mengerikan pun terjadi. Pak Tua Tian Du mengerutkan kening dan langkah kakinya berhenti. Chen Sui. Jangan lakukan hal bodoh. Energi di istana ekstrim ganda es dan api terlalu ganas. Kamu mendekati kematian jika masuk ke dalamnya. Saya khawatir Zua Wen sudah mati di dalam. Anda tidak perlu masuk dan dikuburkan bersamanya. Jian Mu berdiri di atas pedang terbangnya dan meraung. Mu Cheng Sui menggelengkan kepalanya. Dengan lambayan tangannya yang seperti batu giok, jimat batu giok muncul di telapak tangannya. Dia menghancurkannya dan gelombang energi mengalir keluar, mengelilingi tubuhnya. Kecepatannya melonjak hingga ekstrim. Suara mendesing. Dalam sekejap, Mu Cheng Sui berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di depan mata semua orang. Sesaat kemudian, Mu Cheng Sui telah mendarat di pintu masuk istana ekstrim ganda es dan api. Saat ini, hanya ada celah tersisa di pintu masuk. Hanya dalam beberapa saat, pintunya akan tertutup sepenuhnya. Jangan! Jian Mu meraung. Pedang terbang di bawah kakinya meledak dengan cahaya yang menyala-nyala. Pada saat ini, kecepatannya meningkat beberapa kali lipat. Dia bahkan lebih cepat dari patu wa tiandu. Hanya dalam waktu singkat, dia sudah mendekati istana ekstrim ganda es dan api. Zua Wen tidak akan mati. Bahkan jika dia mati, aku berencana untuk dikuburkan bersamanya dan tetap di sisinya. Setelah Mu Cheng Sui dengan tegas mengucapkan kata-kata ini, dia mengungkapkan senyuman manis. Pada saat ini, senyuman Mu Cheng Sui memiliki daya tarik khusus yang menarik perhatian banyak orang di istana dalam. Setelah mengatakan ini, Mu Cheng Sui maju selangkah. Begitu pintu ditutup, dia menghilang dari pandangan semua orang. Sama seperti ini, Mu Cheng Sui memasuki istana ekstrim ganda es dan api sendirian. Pada saat ini, sembilan puncak utama pengadilan negeri menjadi sunyi senyap. Semua orang berdiri dalam keadaan linglung saat mereka menatap pintu istana ekstrim ganda es dan api yang masih tertutup. Pada saat ini, semua orang tampaknya memiliki pemahaman yang diam-diam. Mereka tidak mengatakan apa-apa dan anehnya tindakan mereka seragam. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke pintu dengan bingung. Dalam benak mereka, sosok tegas Mu Cheng Sui yang melangkah ke istana ekstrim ganda es dan api bergema untuk waktu yang lama. Di telinga mereka, kata-kata terakhir Mu Cheng Sui seperti suara iblis yang terus bergema. Kakak perempuan Chen Sui sebenarnya bisa melakukan ini untuk Zua Wen, di puncak Tai Suan, tubuh Moyan Wuxiang menjadi dingin. Matanya yang indah dipenuhi dengan kesedihan dan kesedihan. Dia akhirnya tahu mengapa Zua Wen akan jatuh cinta pada Mu Cheng Sui dan bahkan bersikap acuh-ta'acuh terhadap gadis lain. Ternyata perasaan Mu Cheng Sui terhadap Zua Wen begitu dalam. Dia telah menyerah begitu banyak untuknya dan bahkan rela menyerahkan nyawanya pada akhirnya. Terhadap wanita yang peduli dengan perasaannya, Zua Wen tidak akan membiarkan dirinya melakukan apapun yang akan mengecewakannya. Jadi setelah melakukan kontak dengan Mu Cheng Sui, Zua Wen memperlakukan gadis-gadis lain dengan acuh-ta'acuh. Bahkan bagi Moyan Wuxiang, Zua Wen belum pernah melewati rintangan terakhir. Mungkin Zua Wen memiliki kesan yang baik terhadap Moyan Wuxiang, tetapi dia tidak akan pernah melakukan hubungan intim dengannya. Saya tidak bisa melakukan apa yang bisa dilakukan kakak perempuan Chen Sui untuk Zua Wen. Moyan Wuxiang mengungkapkan senyuman sedih. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia agak tidak berguna. Dia tidak bisa seperti Mu Cheng Sui yang menyerahkan segalanya demi Zua Wen, bahkan jika itu adalah nyawanya. Dia tidak bisa seperti Mu Cheng Sui yang memiliki bakat dan kekuatan besar untuk membantu Zua Wen memecahkan masalah dengan kekuatannya. Dia hanya bisa melihat Zua Wen atau berbicara dengannya, tetapi dia tidak melakukan apapun. Bukan tanpa alasan Zua Wen mencintai kakak perempuan Chen Sui. Saya tidak bisa dibandingkan dengan kakak perempuan Chen Sui. Moyan Wuxiang berjongkok di tanah dan air mata mengalir dari sudut matanya. King Yin yang berdiri di samping Moyan Wuxiang tidak mengatakan apapun. Dia hanya berdiri diam dan matanya juga dipenuhi desahan. Di puncak iblis ilahi, Fuyu menghela nafas dan berkata, untuk Zua Wen itu, Mu Cheng Sui bersedia memasuki aula ekstrim ganda es dan api. Apakah itu benar-benar layak? Pengorbanan seperti ini terlalu bodoh. Kakak senior Fuyu, kamu salah. Di sampingnya, Jianan tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam. Saat ini, wajah Jianan tidak terlihat bagus dan bahkan sedikit pucat. Fuyu tercengang. Dia menatap Jianan dalam-dalam dan berkata, mengapa kamu mengatakan itu? Energi es dan api di Ice and Fire Dual Extreme Hall terlalu ganas. Zua Wen kemungkinan besar sudah mati di dalam. Tidak ada gunanya mengorbankan hidupmu demi seseorang yang akan mati. Jianan menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin menurutmu itu tidak sepadan, tapi kakak perempuan Chen Sui menganggap itu sepadan. Karena kakak perempuan Chen Sui sangat mencintai kakak laki-laki Zua Wen. Di benua armor surgawi yang luas, jarang sekali ada temuilah orang yang ditakdirkan untuk kau temui. Bahkan lebih jarang lagi mengenal satu sama lain dalam cinta. Karena kalian sudah bertemu satu sama lain, ada baiknya mengorbankan semua yang kalian bisa demi satu sama lain. Jika kakak laki-laki Zua Wen menghadapi situasi seperti ini, dia akan melakukan hal yang sama. Apakah itu layak atau tidak tergantung pada orang yang berbeda? Fuyu tercengang. Dia tidak menyangka Jianan yang biasanya riang akan menjadi begitu dalam saat ini. Seolah-olah anak ini telah menjadi orang yang berbeda. Suara mendesing. Jianmu dan Patua Tiandu juga datang ke pintu aula ekstrim ganda es dan api. Namun, pintunya tertutup rapat dan mereka berdua tidak bisa masuk. Buka untukku. Mata Jianmu merah padam. Dia mengepalkan tangan kanannya dan menebas dengan pedang panjangnya. Cahaya pedang yang menakutkan berubah menjadi bulan sabit dan menghancurkan pintu aula ekstrim ganda es dan api dengan keras. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Cahaya pedang hanya menyebabkan pintu bergoyang sedikit sebelum menghilang sepenuhnya. Buka untukku. Jianmu hampir gila. Dia menebas lagi dan lagi. Cahaya pedang yang pekat memenuhi seluruh ruangan, tampak sangat menakutkan. Namun, cahaya pedang tidak banyak berpengaruh. Setelah dibanting ke pintu, pintu itu hilang sama sekali. Meskipun cahaya pedang tidak memberikan efek apapun, Jianmu tidak peduli. Dia seperti orang gila, terus-menerus menebas dengan pedang panjang di tangannya. Jianmu, hentikan. Dengan kekuatanmu saat ini, mustahil bagimu untuk mendobrak pintu. Pak Tua Tiandu berteriak dari belakang Jianmu. Namun, perkataan Pak Tua Tiandu tidak berpengaruh apapun. Jianmu hampir gila dan sama sekali tidak peduli dengan kata-kata Pak Tua Tiandu. Berhenti. Teriak Pak Tua Tiandu. Hukum kayu keluar dari telapak tangannya. Tiba-tiba, tanaman merambat hijau melesat seperti ular piton dan melilit tubuh Jianmu, menyebabkan dia berhenti total. Tuan, biarkan aku pergi. 1379 Kemajuan Jianmu Melihat mata merah Jianmu, hati Pak Tua Tiandu bergetar. Mata Jianmu dipenuhi kegilaan dan kebrutalan. Bahkan Pak Tua Tiandu merasakan sedikit ketakutan saat dia melihat ke arah Jianmu. Jianmu, tenanglah. Pintu istana polaritas ganda es dan api telah ditutup sepenuhnya. Kamu tidak bisa masuk. Terlebih lagi, energi es dan api di permukaan terus meningkat. Jika kamu tinggal di sini terlalu lama, itu akan menyebabkan kerusakan permanen pada meridianmu. Wajah Pak Tua Tiandu sangat muram saat dia diam-diam memperingatkan Jianmu. Pergilah. Jianmu meraung saat hukum kekejaman muncul dari tubuhnya. Pakaiannya berkibar dan rambutnya menari tertiup angin. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya yang dilepaskan oleh lelaki Tua Tiandu semuanya dihancurkan oleh kekuatan ini. Murid Pak Tua Tiandu menyusut. Dia mundur beberapa langkah dan menatap Jianmu dengan serius. Pada saat itu, aura Jianmu menjadi semakin menakutkan. Seperti banjir atau binatang buas, dia menyerbu dengan kekuatan yang bisa merobohkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Hukum kekejaman yang muncul dari tubuhnya seperti pisau paling tajam di musim dingin, menyebabkan banyak murid di sekitarnya merasakan kulit mereka menjadi dingin. Terlebih lagi, kekuatan hukum kekejaman semakin kuat dan kuat, menstimulasi mata semua orang. Gemuruh. Tiba-tiba, semua orang tercengang melihat awan yang tak terhitung jumlahnya di langit di atas Jianmu. Awan ini berputar searah jarum jam. Di tengah awan terdapat hukum kekejaman yang sangat menakutkan. Saat awan berputar, hukum kekejaman mulai mengembun. Pada akhirnya, itu berubah menjadi pedang panjang besar yang tak terlihat yang tiba-tiba jatuh dan melayang di belakang Jianmu. Ledakan. Saat pedang panjang tak kasat mata mendarat di punggung Jianmu, niat kejam menyebar dengan Jianmu sebagai pusatnya. Gelombang udara yang mengerikan meluap secara melingkar. Hukum kekejaman telah turun dari surga. Jianmu telah sepenuhnya memahami hukum kekejaman dan menjadi penguasa yang tak terkalahkan. Pak Tua Tiandu menenangkan diri dan menatap Jianmu, yang diam-diam melayang di tengah hukum kekejaman. Dia tidak menyangka Jianmu akan sepenuhnya memahami hukum kekejaman saat ini dan melangkah ke alam raja berdaulat yang tak terkalahkan. Jianmu perlahan membuka matanya. Di dalam diri murid-muridnya, ada perasaan kejam yang mendalam. Kemudian, dia mengulurkan tangan kanannya dan meletakkan pedang panjang di punggungnya lagi. Kemudian, dia meraih pedang panjang yang dibentuk oleh hukum kekejaman yang turun dari langit. Pedang tanpa emosi ini sangat panjang. Itu beberapa kali lebih panjang dari tubuh Jianmu, mencapai beberapa sang. Merusak. Jianmu dengan dingin melontarkan kata-kata ini. Dengan memutar tangan kanannya, dia mencengkeram gagang pedangnya dan melangkah maju dengan kaki kanannya. Pedang itu terayun dengan tubuhnya dan menghantam dengan keras ke pintu masuk istana polaritas ganda es dan api. Ledakan. Ledakan. Setelah itu, semua orang dari halaman dalam terkejut saat mengetahui bahwa seluruh istana polaritas ganda es dan api bergetar hebat. Setelah Jianmu menjadi raja berdaulat yang tak terkalahkan dan memahami hukum tanpa emosi, dia mampu melepaskan kekuatan yang begitu menakutkan. Dia mungkin sebanding dengan Pak Tua Tiandu. Meskipun Penatua Tiandu adalah orang suci setengah langkah, hukum yang dia kuasai hanyalah hukum kayu dari lima elemen. Itu adalah hukum yang paling umum, dan ada kesenjangan besar antara hukum tersebut dan hukum khusus seperti hukum kekejaman. Bahkan jika budidaya Pak Tua Tiandu lebih tinggi dari budidaya Jianmu, jarak antara keduanya tidak sebesar yang dibayangkan. Berhenti, Jianmu. Bahkan jika kamu sudah menjadi penguasa yang tak terkalahkan, kamu tidak bisa mendobrak pintu masuk istana polaritas ganda es dan api. Kembalilah. Pak Tua Tiandu tentu saja tidak akan membiarkan Jianmu terus melakukan hal bodoh seperti itu. Dia meraung marah dan maju selangkah. Hukum kayu yang menakutkan masih melekat di tangannya. Tiba-tiba, sebuah tangan besar yang terbungkus dahan pohon terentang dari tanah dan menyapu ke arah Jianmu. Jianmu menyipitkan matanya dan menebas pedang tanpa emosi di belakangnya. Seketika, bayangan pedang melintasi langit dan menusuk ke arah tangan besar yang dibentuk oleh dahan pohon. Ledakan. 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 Dalam sekejap, tangan dahan pohon itu musnah sepenuhnya oleh serangan ini, hancur menjadi ketiadaan. Mengerikan sekali. Melihat serangan Jianmu, banyak murid di sekitarnya tercengang. Jianmu, yang telah memahami hukum tanpa emosi, terlalu menakutkan. Penggarap pedang, ditambah dengan hukum tanpa emosi, kekuatan yang dapat dilepaskan Jianmu berada di luar imajinasi semua orang. Di Sky Capital Peak, Yang Yi bersandar pada pilar batu dan menyipitkan matanya saat dia menyaksikan pertempuran antara Jianmu dan lelaki tua Tiandu. Ada sedikit kekaguman di matanya. Kakak tertua, kamu masih ingin membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab di sini. Mengapa kamu tidak pergi dan membantu guru? Jianmu benar-benar sudah gila. Feng Nianlan berkata kepada Yang Yi yang malas dengan agak jengkel. Yang Yi menggelengkan kepalanya dan menguap. Senang sekali membiarkan Jianmu menjadi gila. Tidakkah menurutmu pertarungan antara Jianmu dan orang tua Tiandu adalah pertunjukan yang bagus? Mengapa saya harus menghentikannya? Feng Nianlan terdiam. Ledakan, ledakan, ledakan. Jianmu hampir menjadi gila dan benar-benar berkelahi dengan lelaki tua Tiandu. Di antara keduanya, kekuatan hukum yang sangat menakutkan terpancar. Di bawah pengaruh kekuatan hukum ini, ruang di sekitarnya runtuh dan runtuh. Sangat menakutkan. Murid yang tak terhitung jumlahnya dari sembilan puncak menyaksikan pemandangan ini dengan ngeri. Mereka tidak menyangka bahwa Jianmu, yang telah memahami hukum tanpa emosi dan baru saja menjadi penguasa yang tak terkalahkan, ternyata bisa melawan orang tua Tiandu sedemikian rupa. Selain itu, beberapa murid dengan mata tajam bahkan menyadari bahwa saat pertempuran berlanjut, lelaki tua Tiandu sebenarnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. He he, Jianmu baru saja menjadi penguasa yang tak terkalahkan, jadi kendalinya atas hukum tanpa emosi tidak terlalu terampil. Ketika dia sepenuhnya memahami hukum tanpa emosi, orang tua Tiandu mungkin akan hancur. Yang Yi bersandar pada pilar batu, matanya masih mengantuk, dan suaranya malas, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang bisa membuat orang ini bersemangat. Feng Nianlan memandang Yang Yi dengan heran. Ternyata yang terakhir memegang tujuan ini. Dia tidak menghentikan Jianmu sehingga dia bisa menggunakan pertempuran itu untuk menguasai hukum tanpa emosi. Namun, pria ini benar-benar tidak menaruh perhatian pada tuannya, lelaki tua Tiandu. Dia benar-benar menggunakan tuannya untuk menguji kekuatan tempur Jianmu. Ah, saya hampir lupa. Kakak tertua sepertinya tidak pernah menaruh perhatian pada guru. Feng Nianlan memegangi keningnya, menyadari bahwa tindakannya barusan terlalu bodoh. Jianmu sangat kuat. Dia sebenarnya mulai menekan orang tua Tiandu. Ini terjadi keributan di sekitar. Semua orang mengetahui bahwa Jianmu dan Pak Tua Tiandu, yang seharusnya berimbang, kini telah sepenuhnya menekan Pak Tua Tiandu. Yang Yi secara alami menyadari kelainan di sini, tapi dia, Wenbi, dan Jiang Xuan memimpin penyegelan istana ekstrim ganda es dan api. Mereka tidak bisa melepaskan tangan mereka untuk menghentikan pertempuran antara Jianmu dan orang tua Tiandu. Saoyu, Lu Yuanhua, kalian berdua pergi dan bantu Tiandu. Istana ekstrim ganda es dan api akan segera disegel. Segera bawa Jianmu pergi. Yanji sedikit mengernyit dan memerintahkan Lu Yuanhua dan Saoyu, yang tidak jauh darinya. Lu Yuanhua dan Saoyu saling berpandangan dan menjawab secara serempak. Mereka masing-masing melepaskan kekuatan hukum mereka sendiri dan bergegas menuju pertempuran antara Jianmu dan lelaki tua Tiandu. Hukum api muncul di sekitar tubuh Saoyu, sementara Lu Yuanhua memahami hukum emas. Segera setelah hukum ini digunakan, seluruh tubuhnya diselimuti cahaya kemasan, seolah-olah dia terbuat dari emas dan batu. Itu sangat megah dan kuat. Itu adalah pemimpin puncak dari puncak Aoyuan, Saoyu, dan pemimpin puncak dari puncak Iblis Ilahi, Lu Yuanhua. Dengan mereka berdua bergabung, saya khawatir Jianmu akan dihentikan. Banyak murid di halaman dalam melihat Saoyu dan Lu Yuanhua bergegas mendekat. Mata mereka menjadi dingin saat mereka berdiskusi dengan penuh semangat. Ledakan, ledakan, ledakan. Begitu Lu Yuanhua dan Saoyu bergabung, lelaki tua Tiandu, yang telah ditekan, akhirnya menghela nafas lega. Tekanan pada tubuhnya juga berkurang banyak. Jianmu, yang awalnya berada di atas angin, benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan setelah Lu Yuanhua dan Saoyu bergabung. Meskipun dia dengan liar melambaikan pedang panjang tanpa emosi di tangannya, dia tidak bisa menahan serangan gabungan dari tiga puncak. Guru, ledakan. Jianmu mengerang teredam dan terbang mundur. Dia memuntahkan setegup darah dan wajahnya menjadi sepucat salju. Pedang panjang tanpa emosi di tangan kanannya langsung runtuh menjadi kehampaan pada saat ini. Astaga! Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya keluar dari kehampaan dan melilit anggota tubuh Jianmu, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Biarkan aku pergi. Jianmu meraung dan berjuang sekuat tenaga, tapi dia tidak bisa melepaskan diri dari tanaman merambat yang membungkusnya dari segala arah. Dia menatap lelaki Tua Tiandu dan dua lainnya dengan mata merah. Pada orang Tua Tiandu datang ke sisi Jianmu, melihat tatapan gila di mata sang pembuat, dia menghela nafas pelan dan berkata, orang kecil ini tampaknya memiliki perasaan yang dalam, sama seperti gadis kecil Chen Sui itu. Memikirkan sosok cantik yang bergegas ke istana polaritas ganda es dan api tanpa ragu-ragu, mata lelaki Tua Tiandu dipenuhi dengan kesedihan. Mu Chen Sui adalah murid langsung yang sangat diahargai, tetapi karena Zua Wen itu, dia benar-benar memasuki istana polaritas ganda es dan api. Ditambah fakta bahwa energi es dan api di istana polaritas ganda es dan api begitu liar, lelaki Tua Tiandu tahu bahwa peluang Mu Chen Sui untuk bertahan hidup sangat kecil. Itu semua salah Zua Wen. Tidak apa-apa jika pria itu mati, tapi dia sebenarnya melibatkan gadis itu, Chen Sui. Memikirkan hal ini, orang Tua Tiandu sedikit marah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototi Sao Yu yang tidak jauh dari situ, membuat Sao Yu bingung. Gemuruh. Setelah lelaki Tua Tiandu membawa Jian Mu menjauh dari istana polaritas ganda es dan api, energi es dan api di permukaan istana polaritas ganda es dan api berangsur-angsur padam. Kekuatan penyegel menutupi istana polaritas ganda es dan api. Getaran hebat berangsur-angsur meredah pada saat ini, dan hati banyak murid halaman dalam juga menjadi rileks. Semua orang menghela nafas lega. Akhirnya, energi liar di permukaan istana polaritas ganda es dan api telah disegel. Anehnya, para murid pelataran dalam tidak bersorak dan melompat ke girangan, dan mereka malah merasakan perasaan berat. Sejak mereka melihat Mu Cheng Sui memasuki istana polaritas ganda es dan api untuk Zua Wen, hati semua orang tersentuh. 1380 Desakan Mu Cheng Sui Paman bela diri, kapan Anda berencana memasuki istana polaritas ganda es dan api? Saat istana polaritas ganda es dan api disegel, Pak Tua Tiandu dan Sao Yu datang ke sisi Yan Ji dan bertanya serempak. Kedua murid pribadi mereka terjebak di istana polaritas ganda es dan api, jadi keduanya sangat khawatir tentang keselamatan Zua Wen dan Mu Cheng Sui. Yan Ji terkejut, tapi dia melirik istana polaritas ganda es dan api dan berkata dengan suara yang dalam, Pada saat ini, energi es dan api di istana polaritas ganda es dan api terlalu keras. Saya tidak bisa buka pintunya dan masuk lagi, kalau tidak halaman dalam pasti akan hancur. Lalu kapan kamu bisa membukanya? Sao Yu bertanya dengan cemas. Sebulan kemudian, Yan Ji berkata dengan suara yang dalam. Wajah Sao Yu dan Pak Tua Tiandu menjadi gelap. Sebulan terlalu lama, jika mereka membukanya, Mu Cheng Sui dan Zua Wen mungkin sudah mati. Bisakah kamu membukanya lebih awal? Pak Tua Tiandu bertanya penuh harap. Yan Ji menggelengkan kepalanya dan berkata, Kalian berdua tidak tahu betapa kejamnya istana polaritas ganda es dan api saat ini, tapi aku tahu betul bahwa membukanya lebih awal hanya akan lebih merugikan daripada menguntungkan. Sao Yu dan Pak Tua Tiandu saling berpandangan dan tersenyum sedih. Mari menunggu. Mungkin Zua Wen dan Chen Sui masih hidup dalam sebulan. Pada saat itu, saya akan menyelamatkan mereka. Yan Ji menghela nafas pelan. Tetapi bahkan Yan Ji sendiri tidak mempercayai kata-kata ini. Di bawah energi es dan api yang begitu dahsyat, kemungkinan dua junior di bawah alam suci untuk bertahan hidup terlalu kecil. Di dalam istana polaritas ganda es dan api, energi es dan api yang mengerikan mengamuk seperti tsunami yang dahsyat. Udara dipenuhi dengan dua perasaan berbeda yaitu panas dan dingin. Ketika kedua jenis energi ini bercampur, energi ledakan yang dihasilkan sangatlah mengerikan. Dalam badai energi yang mengerikan ini, sesosok tubuh cantik terhuyung ke depan. Jika dilihat lebih dekat, itu adalah Mu Cheng Sui yang telah memasuki istana polaritas ganda es dan api seperti ngengat api. Lantai 3 Mata indah Mu Cheng Sui berkedip saat dia menatap tangga di depannya. Selangkah demi selangkah, teratai merah yang semula mengambang di bawah kakinya telah lenyap. Pada saat ini, kaki telanjang Mu Cheng Sui menginjak tanah panas yang mendidih saat dia maju menuju tingkat ketiga selangkah demi selangkah. Suhu yang sangat tinggi membakar kaki telanjangnya, mengeluarkan suara mendesis yang agak menusuk telinga saat bau terbakar tercium seperti asap hitam. Mu Cheng Sui mencengkeram Suan Ming orb erat-erat di tangan kanannya. Untayan hukum Suan Ming memancarkan aura sedingin es, membantu Mu Cheng Sui melawan energi es dan api yang mengerikan di sekitarnya. Namun, hukum Suan Ming dalam Suan Ming orb sangat terbatas. Pada saat ini, hukum Suan Ming yang terpancar dari permukaan bola Suan Ming hampir transparan. Itu tidak akan bertahan lama. Lantai 4 Menaiki tangga ke lantai 3, Mu Cheng Sui perlahan memasuki lantai 4. Energi es dan api di lantai 4 bahkan lebih dahsyat. Di bawah energi es dan api yang menakutkan, tubuh mungil Mu Cheng Sui seperti perahu kecil yang bisa terbalik kapan saja. Namun, dia sangat keras kepala. Meski kakinya dipenuhi bekas luka akibat panas terik tanah, dia tetap mengertakkan gigi dan maju selangkah demi selangkah tanpa henti. Lantai 5 Lantai 6 Lantai 7 Setiap kali dia naik ke lantai, Mu Cheng Sui akan menggumamkan kalimat yang sama pada dirinya sendiri. Seolah-olah kata-kata ini menyemangatinya, membuatnya semakin bertekad untuk melanjutkan. Itu juga memberi tahu dia bahwa dia berada satu lantai lebih dekat ke lantai 18. Lantai 7 adalah jembatan panjang dari salju putih. Di bawah jembatan panjang itu ada lautan magma yang tak berujung. Saat itu, Zuawan mendapat pencerahan di lantai ini, yang memungkinkan dia menggabungkan sembilan api karma api dan racun beku gelap untuk menciptakan istana es dan api. Hah! Hah! Ketika dia tiba di depan busur di ujung jembatan panjang, wajah halus Mu Cheng Sui dipenuhi banyak butiran keringat halus. Dia berkeringat deras dan bahkan napasnya mulai terengah-engah. Namun, Mu Cheng Sui tersenyum dan dengan lembut bergumam, ini hampir lantai 8. Hanya 10 lantai dari lantai 18. Lantai 10 tidak jauh, tidak jauh. Dengan itu, Mu Cheng Sui maju selangkah dan memasuki lantai 8. Celepuk Saat Mu Cheng Sui melangkah ke lantai 8, energi es dan api yang lebih mengerikan menghancurkan tubuhnya seperti gunung yang mengjulang tinggi, menyebabkan dia berlutut di tanah. Kekuatan hukum dunia bawah misterius yang mengelilinginya sudah mulai terlihat samar-samar. Po Chi Seteguk darah merah ceri dimuntahkan dari mulut Mu Cheng Sui. Ada pun lututnya, karena kekuatan berlututnya, mereka terbanting ke tanah. Lututnya tergores dan darah berkumpul di kakinya seperti genangan air kecil. Hanya lantai 8. Hanya lantai 8. Mu Cheng Sui bergumam seolah dia sedang berbicara sambil tidur. Dia perlahan berdiri dan terus berjalan ke depan. Lantai 8 adalah pegunungan es dan api. Mu Cheng Sui mulai mendaki dari kaki gunung. Kecepatannya lambat tapi tegas. Sepasang kakinya yang putih seperti batu giok berlumuran darah saat dia memanjat. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Tunggu aku. Mu Cheng Sui mengerucutkan bibirnya. Meski kakinya berlumuran darah, dia terus mendaki selangkah demi selangkah. Meski ada lebih banyak luka di kakinya, dia tetap tidak menyerah. Dia sangat keras kepala. Retakan. Ketika Mu Cheng Sui mendaki setengah jalan mendaki gunung, suara pecahan kaca terdengar. Kemudian, hukum dunia bawah misterius yang mengelilinginya hancur seperti kaca. Ledakan. 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 Energi es dan api yang mengerikan mendatangkan malapetaka seperti badai yang dahsyat. Itu menelan Mu Cheng Sui dan mencoba mencabik-cabiknya. Wajah Mu Cheng Sui berubah drastis. Dia mengangkat tangannya dan gelombang energi keluar dari tubuhnya, menahan energi es dan api yang menekannya dari lingkungan sekitar. Namun, kondisinya terlalu buruk. Tubuh halusnya sedikit gemetar dan dia takut dia tidak akan bisa bertahan lama. Mata Mu Cheng Sui meredup dan bahkan ada sedikit keputus asaan. Dia tahu bahwa dia telah mencapai batasnya dan tidak dapat bergerak maju. Apakah ini sudah berakhir? Mata Mu Cheng Sui berangsur-angsur kabur. Pandangannya tertuju pada energi es dan api yang terus berkumpul di sekelilingnya, tapi hatinya sangat tenang. Namun, dia merasa sayang sekali dia tidak bisa melihat Zuowen untuk terakhir kalinya sebelum dia meninggal. Memikirkan hal ini, Mu Cheng Sui mengungkapkan senyuman pahit. Segera setelah itu, dia menyadari bahwa kelopak matanya semakin berat, dan penglihatannya menjadi kabur. Gemuruh. Tiba-tiba, seluruh pegunungan es dan api bergetar hebat. Kemudian, naga es dan api besar keluar dari kedalaman pegunungan. Sesosok tubuh kurus berdiri di atas naga es dan api. Mu Cheng Sui perlahan jatuh ke bagian belakang pegunungan. Tubuh halusnya tampak tanpa tulang saat dia jatuh dari pegunungan. Matanya tertuju pada sosok ramping di naga es dan api, dan senyuman muncul di wajahnya. Sosok itu sudah tidak asing lagi baginya. Itu adalah sosok yang dia ingin temukan di istana kutub ganda es dan api. Itu adalah suaminya, Zuowen. Mungkin itu halusinasi sebelum aku mati. Namun, bisa melihatmu untuk terakhir kalinya sebelum aku mati, meski itu halusinasi, aku sudah puas. Senyuman di wajah Mu Cheng Sui semakin lebar. Kelopak matanya menjadi semakin berat. Dia mengulurkan tangan kanannya dan mencoba meraih sosok yang berdiri di atas naga es dan api. Namun, dia menyadari bahwa dia hanya mengambil udara. Kelopak mataku berat sekali. Mu Cheng Sui bergumam pelan. Kelopak matanya menjadi semakin berat seolah dia akan menutupnya kapan saja. Aduh! Raungan naga yang keras terdengar saat naga es dan api melompat. Zuowen, yang berdiri di atas kepala naga, tiba-tiba menunduk. Pupil matanya menyusut ketika dia menemukan sosok cantik baru saja jatuh dari tengah pegunungan es dan api. Chen Sui. Zuowen meraung keras saat wajahnya menunjukkan ekspresi kaget dan marah. Dia melompat dari naga es dan api dan menghilang ke dalam kehampaan. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di samping Mu Cheng Sui dan dia menangkap tubuh wanita itu yang terjatuh dalam pelukannya. Saat ini, wajah Zuowen sangat jelek. Ketika dia berada di lantai 18, dia merasakan bahwa seseorang telah memasuki lantai 8 istana kutub ganda es dan api karena lantai 8 memiliki saluran transportasi yang telah disiapkan oleh roh simbol. Jika seseorang memasuki lantai 8, Zuowen, yang berada di lantai 18, tentu saja akan merasakannya. Dari sudut pandang Zuowen, sebagian besar murid seharusnya sudah pergi sekarang. Namun, masih ada seseorang di tingkat ke-8. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mencobanya dan menggunakan saluran teleportasi untuk mencapai tingkat ke-8. Segera setelah itu, dia melihat pemandangan ini. Chen Sui. Zuowen memegangi Mu Cheng Sui saat matanya dipenuhi keraguan dan kekhawatiran. Dia tidak pernah berpikir bahwa Mu Cheng Sui belum meninggalkan istana kutub ganda es dan api. Apalagi saat melihat bekas luka di kaki telanjang Mu Cheng Sui, hatinya serasa ditusuk pisau. Zuowen, apa yang kulihat bukanlah ilusi. Kamu benar-benar muncul di hadapanku. Mu Cheng Sui mengulurkan tangannya yang seperti batu giok dan membelai wajah Zuowen sambil berbicara sambil tersenyum manis. Ambil pil giok teratai salju ini dulu. Zuowen mengeluarkan pil dari cincin rohnya dan memberikannya kepada Mu Cheng Sui, yang terakhir tidak menolaknya saat dia membuka bibir ceri dan menelan pil. Setelah beberapa saat, wajah pucat Mu Cheng Sui mulai memerah, seperti apel merah matang. Chen Sui, kenapa kamu tidak keluar dari istana kutub ganda es dan api? Zuowen sedikit mengernyitkan alisnya saat dia berbicara dengan suara mencelah. Mu Cheng Sui diam-diam menatap Zuowen saat lengan putih bersihnya memegang erat Zuowen. Dia berkata dengan suara lembut, Aku pergi tiga bulan lalu, tapi kamu tidak keluar, jadi aku masuk untuk mencarimu. Kata-kata Mu Cheng Sui sangat sederhana dan nadanya sangat tenang, tetapi hati Zuowen tergerak saat dia merasakan perasaan hangat di hatinya. Dia sangat menyadari betapa mengamuknya energi es dan api di istana polaritas ganda es dan api. Bagi Mu Cheng Sui untuk memasuki istana polaritas ganda es dan api pada saat seperti itu tidak diragukan lagi merupakan keputusan yang sangat tidak bijaksana. Tapi Mu Cheng Sui telah melakukan ini dan memasuki istana kutub ganda es dan api tanpa ragu-ragu. Semua ini untuk Zuowen. Chen Sui. Zuowen dengan erat memeluk gadis itu dipelukannya, tetapi dia kehilangan kata-kata. Hatinya dipenuhi dengan emosi. Zuowen tiba-tiba menyadari bahwa bertemu dengan gadis seperti Mu Cheng Sui adalah suatu keberuntungan besar baginya. Dia tidak akan pernah mengecewakan gadis ini seumur hidupnya. Jangan katakan apapun, peluk aku erat-erat. Mu Cheng Sui bergumam pelan, sama seperti anak kucing kecil, dia bersandar erat di dada Zuowen. Un, aku tidak akan mengatakan apapun lagi. Aku akan membawamu ke lantai delapan belas. Terima kasih telah menonton!